Ini Pak Dimas kebuka dulu atau saya dulu nih? Nah makanya, saya buka dulu deh ya. Buang nggak, Pak. Oke, selamat pagi para pesan tawin. Kayaknya Pak Dimas putus-putus Pak Eko nih. Iya. Oke, sementara Pak Eko dulu kali ya. Kenapa? Ini putus Pak, nggak kedengeran. Saya putus-putus. Boleh tidak, Pak Eko? Sarang cuaca kali ya. Iya, putusnya habis ya. Nanti Pak Dimas bantuin monitoring chat-nya ya, Pak Dimas. Iya, Pak Dimas. Tolong bantu monitoring chat sama ini ya. Admit ya, Pak ya. Yang mau masuk ini. Saya bantu, Pak Eko. Oke, sementara saya bantu. Saya buka dulu ya. Baik. Baik, selamat pagi Bapak-Ibu, pekan-pekan sekalian. Terima kasih sudah join lagi di acara kita, Ika Pramasalan Club. Ini, kalau hitungan saya, ini acara kita yang ke-13. Semoga benar hitungan saya. Ini seri ke-13. Pagi ini kita sangat beruntung ada Pak Faradi yang akan membagikan pengetahuannya mengenai elite lift dan basic tiponasi analisis. Jadi ini technical analysis, mengamati graphic chart dari pergerakan harga saham maupun index. Tanpa berlama-lama, waktu dan tepat, saya tersilakan Pak Faradi, monggo, diatur. Terima kasih. Selamat menikmati ya, Bapak-Ibu. Terima kasih, Pak Eko. Selamat pagi, teman-teman, Bapak-Ibu semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di hari Sabtu pagi yang agak mendung. Semangatnya luar biasa banget nih, ada 65 orang di sini untuk menuntut ilmu. Karena kalau saya sih sebenarnya enakan tarik selimut nih, mendung-mendung gini kan. Oke, saya akan mulai slide saya dengan ada satu quotes dari Seth Klarman. Ini tentang, Stok market is story of cycles and of the human behavior that is responsible for overreaction in both directions. Jadi, mengapa saya akhirnya memilih Elliott Wave sebagai alat analisa saya? Itu karena salah satunya adalah quote ini. Dan ini benar banget bahwa pergerakan harga yang tercermin melalui candle, melalui grafik, gitu ya. Itu ya adalah sifat dari manusia, gitu ya. Mau naik, mau turun, ya itu terbentuk akibat adanya hurt behavior yang terbentuk dari fear and grit dari seorang manusia. Nah, saya naik slide. Nah, ini juga ada quote menarik banget. In a bull market, everybody itu is a genius, gitu ya. Jadi, mungkin selama tahun 2020, apalagi kalau masuknya kita bulan April, bulan Mei, gitu ya. Itu pasti saya yakin untungnya udah, cuannya udah luber-luber tuh kayaknya. Mungkin ada yang cuan 50%, bahkan ada mungkin ada yang seratusan persen, gitu ya. Dan semua orang kayak, ya tiba-tiba jadi bisa aja gitu kan. Bisa aja main saham, bisa aja jadi jago grafik, bikin garis, tarik sana-sini, sana-sini. Bahkan selebgram yang tadi ya nggak pernah main saham, tiba-tiba jadi main saham. Semuanya semua jadi genius lah in the bull market. Nah, tapi pertanyaannya gimana nanti kalau lagi bear market, gitu kan. Apakah kita masih pada genius, apa pada ngilang, gitu kan. Nah, sebelum saya lanjut, saya pengen tahu dong teman-teman di chat, melalui chat, saya pengen tahu teman-teman tuh kebanyakan yang mana sih nih? Di antara lima ini, ada scalper, swing trader, one day trader, investor, atau jangan-jangan trader mendadak investor nih, siapa yang tahu. Swing, swing, scalper investor, swing, swing dan ODT, swing, investor. Oh, nggak ada ya, yang paling kanan nggak ada ya, saya lihat ya. Trader mendadak investor nih nggak ada ya. Banyak sih, Pak. Hah? Tapi pada ngomong aku kayaknya nih. Jujur saya sempat hk antam di 3.200. Iya, siapa tahu nih, Janyan, saya yakin saham angkatan corona nih, kayak KF, Antam, ini saya yakin banyak nih. Tapi pada nggak mau ngaku lah ya, udah nggak apa-apa lah. Nah, satu lagi, saya juga pengen tahu dong, teman-teman semua, secara risk tolerance skill-nya tuh masuk yang mana sih? Apakah konservatif, apakah agresif, apakah moderate? Saya pengen tahu, moderate, moderate. Ini Pak Sucang malah aliran Willy Meridian, moderate, moderate agresif. Moderate konservatif. Oke, kebanyakan moderate ya, konservatif ada. Oh, nggak ada yang agresif full, nggak ada ya. Oke, bagus lah kalau nggak ada yang agresif full. Oke, saya lanjut lagi. Nah, jadi pada sesi kali ini, saya akan coba bawakan intro to Elliot Wave and Fibonacci Analysis. Sebenarnya nggak intro-intro amat. Jadi, kalau kemarin ada yang udah sempat join di kelas mentari, teman-teman, yang kelasnya Pak Willy, itu di sesi kali ini akan saya tambahkan sedikit lah. Jadi, semoga teman-teman nggak bosen, semoga teman-teman nggak ngebul. Karena menurut saya, kalau memang kita teliti, kalau kita memang doyan ngotak-ngatik chart, apalagi sampai ke chart intraday, ini merupakan salah satu alat yang powerful banget. Oke, ini sedikit profile tentang saya. Saya sekarang lagi di MMS M56, Rasmul. Saya tadinya bekerja di PT Multibintang Indonesia, di Bir Bintang. Mungkin kalau teman-teman tahu, kode sahamnya kan MLBI ya. Kalau di IHSG gitu ya. Nah, ini sedikit experience saya. Saya jadi mulai trading saham itu dari tahun 2011. Jadi, kalau mungkin dulu saya, pertama kali saya ingat banget, saya diajarin sama teman saya namanya Pak Fabian. Itu cara baca-baca indikator, saya pertama kali diajarin sama dia. Terus, tahun 2012, saya dari saham mulai split lah. dana saya itu ke gold trading. Nah, ternyata di gold ini, saya kurang bagus keberuntungannya. Saya lost 100 juta. Ya, bayangin lah tahun 2012 saya masih kuliah. Ya, which is ya juit 100 juta banyak banget gitu ya. Saya lost di situ. Nah, terus pas tahun 2012, barulah saya belajar basicnya elite wave lewat B-Trade PC. Nah, terus saya 2012 sampai Oktober 2020 kemarin saya kerja. Jadi, saya full off dari dunia investasi, dari dunia saham, forex, dan apapun. Saya benar-benar off. Dan saya baru mulai masuk lagi itu di bulan Juli 2020 sampai dengan sekarang. Nah, kebetulan saya juga sekarang, sementara ini lagi jadi full-time trader. Saya nggak kerja, saya benar-benar fokus di trading. Nah, sebelum kita mulai, saya minta tolong ke teman-teman, mungkin saya yakin banget teman-teman di sini, ada yang udah ahli, atau ada yang udah jago banget secara teknikal atau fundamental analisanya. Nah, saya minta tolong untuk sesi kali ini, teman-teman empty your cup first. Jadi, tolong semua ilmu pengetahuan, semua apapun itu dikosongin dulu. Biar apa? Biar kita bisa menyerap ilmu ini dengan sejenisnya. Karena nanti saya akan tunjukin bahwa ya terkadang elite wave itu bisa berlawanan dengan apa yang teman-teman udah kuasai. Nah, sebelum saya mau lanjut lagi, saya pengen tanya dong, teman-teman semua, ada yang tahu nggak teknik analisa yang selalu bisa mendatangkan keuntungan dan tidak pernah rugi? Eh, maaf. Kalau ada yang tahu, coba minta tolong dijawab di chat dong. Nah, ada yang bilang sucangmologi ya. Nggak ada. Nggak ada. Nah, bel filmologi tuh. Siapa bilang, bel filmnya pada nyangkut tuh kayaknya. Film sama, apa tuh kemarin, sama... Jadi, teknik analisa yang selalu bisa mendatangkan keuntungan itu jawabannya adalah tidak ada ya, teman-teman. Jadi, kalau udah ada, kalau ada mungkin kita udah pakai Ferrari semua kali disini. Rumahnya udah di rumah mewah semua kali disini kan. Udah jadi orang kaya gitu ya kan. Jadi, nggak ada ya, teman-teman. Jadi, sebenarnya trading itu tuh mudah. Jadi, seperti kata Pak sucang, itu harganya cuma ada tiga peluang yang terjadi di saham. Harga naik, harga turun, sama harganya nggak kemana-mana terside waste. Nah, yang paling... Ya, tugas kita ya hanya mencari yang mana nih yang paling mungkin terjadi gitu kan. Nah, sebenarnya yang paling sulit itu kalau trading itu adalah ya penyakit 3T ini. Jadi, 3T itu... terdiri dari tamak, tamak, dan tamak gitu ya. Kalau saya ini ya. Jadi, misalkan kita udah menang 100, kepengennya menang 200. Cuma menang 100 nanti nyesel gitu kan. Nah, ini orang aneh juga kan. Untung nyesel, rugi pun nyesel. Nah, jadi orang kadang-kadang nggak jelas juga nih. Ya kan? Nah, rugi 100, tau-tau besok bisa naik jadi 200, kecepatan jual, nyesel. Aduh, tau gitu saya tahan. Ya kan? Nah, nanti udah rugi 100, tau-tau besok jadi rugi 200, nyesel juga. Aduh, tau gitu saya cut loss. Nah, jadi kadang-kadang kita nih, nggak jelas juga nih ya kan, maunya yang mana gitu kan. Rugi salah, untung salah gitu kan. Nah, oke. Saya masuk ke sejarah Elite Wave. Saya cepat aja soal ini. Jadi, ditemukan sama Ralph Nelson Elliot ya. Jadi, Ralph Nelson Elliot itu adalah seorang akuntan dia dulu. Jadi, dia menemukan bahwa manusia itu memiliki kebiasaan yang membentuk sebuah pola. Nah, jadi dari pola-pola itulah, kemudian si Ralph Nelson Elliot ini, dia menemukan Elliot Wave gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau Elliot Wave di Indonesia, sorry, bukan Indonesia, di internasional, itu ada, bisa teman-teman kunjungi, Elliot Wave.com. Jadi, di Indonesia sendiri, yang level-level 2 itu baru ada 2 orang. Jadi, sedunia itu baru ada 23 orang. Jadi, kebetulan 2 orang ini adalah mentor saya. Jadi, saya belajar sama 2 orang ini. Tapi, perlu diingat saya belum bersertifikasi ya teman-teman. Jadi, benar-benar sesi kali ini saya pengen sharing aja apa yang saya tahu. Tapi, saya belajar konsepnya sampai ke prakteknya itu dari 2 orang ini yang benar-benar diakui sama Elliot Wave Internasional. Mungkin yang level 1-nya banyak, lebih dari, saya nggak tahu persisnya berapa, tapi kalau yang level 2, level 2 ini yang benar-benar dipajang di website-nya itu, itu cuma 23 orang sedunia, dan di Indonesia cuma 2 orang ini. Nah, yang pakai Elliot Wave siapa aja sih? Kalau di luar itu ada BNP Paribas, terus kemudian ada JP Morgan, ada Mary Lynch, Morgan Stanley, dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu ada 4 sekuritas dia. Jadi, 4 sekuritas itu ada AA sekuritas, ada Royal Sekuritas, ada NISP, sama ada MNC sekuritas yang memang analisa hariannya itu menggunakan Elliot Wave. Jadi, kalau teman-teman berminat untuk, apa namanya, pengen dapat analisa teknikal harian itu menggunakan Elliot Wave, itu mungkin 4 sekuritas itulah yang cocok. Oke. Jadi, apa sih Elliot Wave itu? Jadi, pertama, Elliot Wave itu bukan indikator ya teman-teman. Jadi, Elliot Wave itu bukan kayak stokastik, bukan kayak RSI, atau MACD, dan segala macam. Jadi, Elliot Wave itu adalah kayak semacam tools untuk mengukur respon psikologi pasar yang tercermin dari pergerakan harga. Nah, pergerakan harga itu sendiri itu kan terbentuk dari fear dan greed-nya dari para pelaku. atau pemain gitu kan ya. Nah, dalam Elliot Wave sendiri, itu terdiri dari satu kesatuan ya. Mulai dari prinsip-prinsipnya, akan terbagi dua nanti. Nanti akan saya jelaskan ya ada basic rules dan ada alternation rules. Terus kemudian Fibonacci Analysis untuk mengetahui target-targetnya. Terus kemudian volume untuk konfirmasinya. Terus juga nanti saya juga akan sharing mengenai RPM, Risk Portfolio and Money Management menggunakan Elliot Wave. Nah, dan terkadang saya juga menggabungkan Elliot Wave ini dengan bandarmologi atau tap reading ya, kalau kita mau one day trade. Karena lagi-lagi yang diukur dari Elliot Wave ini adalah market behavior dan social mood-nya dari para pelaku. Nah, terus Elliot Wave ini juga suka berlawanan dengan indikator lain. Jadi, walaupun terkadang nanti misalkan teman-teman sudah bisa mulai counting gitu ya. Terus kemudian teman-teman mendapatkan hasil hitungan teman-teman itu kok berlawanan sama di luar sana gitu ya. Misalkan, oh ini lagi ada berita ini, ini. Tapi ternyata Elliot Wave ini sudah ngomong mau turun gitu kan. Nah, itu teman-teman tetap harus percaya diri saja. Terus yang kedua, yang berikutnya adalah teman-teman kalau bisa jangan pernah hanya satu skenario saja. Karena lagi-lagi trading dunia trading itu kan semua berkaitan dengan probabilitas gitu ya. Dengan kemungkinan-kemungkinan. Jadi, selalu siapkan minimal dua skenario. Terus yang terakhir adalah Elliot Wave itu bukan Holy Grail. Jadi, seperti tadi saya sampaikan di awal, enggak ada ya teman-teman alat analisa yang benar-benar bisa 100%. Jadi, kalau ada teman-teman dikasih tahu temannya lagi, oh ini pasti benar, pasti benar. Alat itu enggak mungkin lah. Enggak ada yang pasti lah di dunia investasi gitu ya. Oke, keunggulan Elliot Wave itu pertama leading karena kita bisa memprediksi arah itu lebih dulu dibanding indikator. Jadi, misalkan indikator itu kan sifatnya mungkin agak lagging ya. Jadi, misalkan harga udah turun dulu baru stokastiknya nukik atau RSI nukik atau MACD bikin lower low gitu kan. Nah, elatif kita bisa prediksi duluan gitu ya. Terus mudah, sebenarnya mudah teman-teman ya. Cuma ada tiga basic role sama alternasional risk, ada tiga juga. Terus juga kita bisa identifikasi trend juga. Skenario proyeksi harga sama selalu memberikan jalan keluar ya. Jadi, kita PP di mana, cut loss di mana, kalau kita nyangkut nanti kita bisa out di mana, itu bisa pakai Elliot West. Oke, untuk prinsip-prinsipnya, jadi terdiri dari tiga, yang pertama, eh sorry, dari lima, berapa nih? enam, sorry. Jadi, ada basic roles, alternation roles, labeling, itu yang akan saya sharing hari ini. Fibonacci analysis, volume, wave characteristics, trading plan, sama RPM. Jadi, sebenarnya EW itu untuk prediksi arahnya, ini mau ke mana sih arahnya. Terus kemudian Fibo itu untuk tahu di mana-mana levelnya, take profit, cut loss, semuanya-muanya. Volume itu untuk konfirmasi. Jadi, tiga ini adalah satu kesatuan menurut saya. Nah, nanti kalau teman-teman mau gabungin sama MACD bisa, sama bandermologi bisa, sama tape reading bisa. Pokoknya yang paling pas saja lah, sesuai dengan teman-teman. Nah, ini full cycle-nya. full cycle-nya itu terdiri dari satu wave motif, satu wave korektif ya. Terus di dalam satu wave ini, itu ada lima. Jadi, ada satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, korektifnya itu ada tiga, A, B, C. Nah, di dalam lima ini, ada lima lagi. Berarti ada satu, dua, tiga, empat, lima, satu. Ada ABC, dua. Satu, dua, tiga, empat, lima, tiga. Dan sampai sini itu ada 21 wave. Nah, terus untuk yang korektif, di dalam ABC ini ada satu, dua, tiga, empat, lima. ABC, satu, dua, empat, lima. Ada tiga belas. Nah, di dalam satu ini, juga ada lima lagi nih. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, satu. Ada ABC, dua. Terus ada satu, ada apa, satu, dua, tiga, empat, lima lagi, tiga, sampai baru bentuk satu. Jadi, totalnya satu cycle, itu ada 144 wave. Jadi, kalau teman-teman lihat, di sini dia membentuk direct Fibonacci, jadi satu tambah satu, dua, lima tambah tiga, lapan. Dua, satu tambah tiga belas, tiga, empat. Dia membentuk satu direct Fibonacci. Nah, nyakit, bukan penyakit lah ya. Nanti kalau teman-teman setelah sesi ini sudah mulai bisa counting elite wave, jangan pernah abai sama kurang teliti. Bukan jangan pernah ya. Saya pun masih sering kurang teliti. Kadang kurang teliti, kadang males. Padahal mungkin harusnya kalau kita mau dapat analisa yang mendekati tepat, itu kita harus bedah sebenarnya sampai ke wave-wave kecil-kecilnya. Nah, tapi kadang-kadang saya juga melihat dari daily chart maksimal sampai chart jam gitu ya. sudah cukup gitu ya. Padahal mungkin sebenarnya kita harus bedah dari weekly atau dari monthly gitu ya. Nah, itu karena saya bukan investor, saya kadang-kadang, ah, ngapain saya ke monthly gitu ya. Nah, nanti mungkin teman-teman setelah sesi ini, jadi bisa nih nanti mulai counting yang benar-benar mungkin yang lebih teliti lah dibanding saya gitu. Nah, ini wave karakteristik di Elliot wave. Jadi ada, seperti tadi, sebelumnya ada lima wave naik gitu ya. Jadi mulai dari bottom, terus mulai accumulation, terus jadi rebound gitu ya. terus kemudian test of love, itu wave 2. Jadi akan saya share juga, biasanya di wave 2 ini, itu biasanya secara koreksi dia lebih dalam lah, biasanya dibanding wave 4. Kenapa? Karena ini biasanya kondisi setelah panik, setelah tes sesi, atau setelah jeblok-jebloknya lah, kayak mungkin di bulan Maret kemarin gitu kan. Terus mulai rebound, terus kemudian koreksi dalam. Nah, tapi kalau kita bisa masuk di sini, nah itu wave 3 ini adalah tempat favoritnya orang-orang kalau mau trading gitu ya. Karena ini wave yang paling panjang, yang paling powerful, yang benar-benar sudah public, hampir semuanya agree bahwa pasal akan naik gitu kan. Terus di wave 4 itu ada koreksi lagi, terus di wave 5 itu terakhir kenaikannya gitu ya. Biasanya di wave 5 ini berita udah mulai bermunculan, berita-berita lama diangkat-angkat lagi gitu kan. Nah, itu bisa ciri khas dari wave 5 gitu ya. Nah, setelah dari wave 5, udah kan jadi udah selesai lah. Contoh misalnya kayak KAF kemarin kan, udah faksi udah selesai semua, ya mulai dia bentuk wave A, nah dari wave A ini bentuk wave B, jadi kebanyakan orang biasanya akan nyangkutnya di sini nih. Jadi begitu dia mulai turun, ya kan, dari wave 5 membentuk wave A nanti, nah terus ada rebound nih sedikit wave B. Wah, ini kebanyakan orang, wah, udah mulai rebound nih, udah mulai bagus nih, nah ada harapan. Nah, orang beli lagi di sini ya kan. Nah, nanti biasanya dia akan turun lagi membentuk wave C gitu ya. Oke. Nah, jadi motif wave sendiri itu pengertiannya adalah wave yang searah dengan trend gitu ya. Jadi, tadi dari 5 wave, 1, 2, 3, 4, 5, nah komposisi wave-nya itu 5, 3, 5, 3, 5 gitu ya. Jadi, kalau teman-teman nanti menemukan di chat tuh seperti ini ya. Jadi, ada 1, ya kan, kemudian ada koreksi 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5 gitu ya. Nah, ini membentuk 1 cycle kan, 5. Nah, sebenarnya di dalam motif wave-nya itu dibagi dua ya. Ada impulse wave, ada diagonal wave. Saya akan kasih intro, diagonal wave itu ada dari leading diagonal, dan ada ending diagonal. Nah, kalau leading diagonal itu terjadi di wave-wave awal ya. Wave 1 dan A, ending diagonal itu di wave 5 dan C. Jadi, kalau diagonal itu bisa dibilang nanti, kalau misalnya gini, 1, 2, 3, 4, nah misalkan, di sini dia mulai menyempit gitu lah ininya. Saya nggak akan bahas lebih lanjut dulu ya soal diagonal ini. Nah, korektif wave sama. Tadi kan juga udah saya kasih sedikit ini gambarnya. Jadi, ada, nah, korektif wave itu ada dari dua ya. Ada simple dan ada kompleks. Nah, saya nggak akan bahas lebih jauh soal kompleks, karena nanti kita jadi kompleks beneran gitu ya. Nanti satu pagi jadi kompleks gitu ya. Jadi, kalau di EW itu ada tiga ya, kalau simple, zigzag, flat, sama triangle. Mungkin kalau teman-teman udah pada tau lah ya, kalau zigzag itu, 1, 2, 3, 3, 4, 5, itu membentuk A, terus nanti ada rebound B, 1, 2, 3, ini B, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ini membentuk C. Nah, ini namanya zigzag nih. Zigzag. Nah, kalau flat, itu bentuknya nanti begini, kan 3, 3, 5 ya. Mungkin teman-teman hapalin ini aja nih, pola-polanya ini nih. Flat itu kan 3, 3, 5 ya. Jadi, 1, 2, 3, nah, ini membentuk A gitu ya. Nah, nanti ada 1, 2, 3, ini membentuk B gitu ya. Itu 2, 3, 4, 5, ini membentuk C. Nah, kalau triangle, teman-teman pasti udah pada tau lah ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini E. Nah, kalau kompleks, sorry, kalau kompleks, saya kasih sedikit ini, adalah gabungan 2. Jadi, misalkan udah zigzag, ya kan, nah, dari sini bukan, harusnya kan idealnya bentuk wave naik lagi gitu kan ya. Tapi ini enggak, ini malah ngebentuk another corrective wave lagi nih. Misalkan habis setelah zigzag, dia ngebentuk flat, atau habis itu ngebentuk triangle. Nah, itu terjadi kayak misalkan kalau di IISG itu contohnya kayak lagi si HMSP nih. HMSP itu lagi ngebentuk kompleks namanya. jadi bener-bener apa namanya, dia udah habis zigzag, habis itu sekarang dia lagi ngebentuk flat kalau enggak salah di chart saya nanti. Jadi, lagi ngebentuk flat. Terus kayak misalkan si apa ya, Woz, apa, saham Woz itu ngebentuk kompleks juga. kompleksnya begini, keluar suara. Oke, nah ini juga sebenarnya ada other wave karakteristik, tapi saya juga enggak akan singgung lebih jauh, karena ini sebenarnya satu sesi sendiri yang mengenai wave karakteristik, itu ada extended wave, di mana wave tersebut mengalami panjang, perpanjangan gitu ya. Terus ada apa namanya, ada namanya truncated wave. Nah, kalau truncated wave itu kan harusnya gini, 3, 4, 5 gitu ya. ini kan 3, ini 5, ini kan kalau normal ya. Nah, kalau truncated itu gini ntar, 1, 2, 3, 4, 5-nya di sini, cebol, jadi wave 5 cebol gitu ya. Jadi, di mana wave 5 itu tidak mampu melewati puncak dari wave 3. Ini namanya truncated wave. Oke, saya next. Nah, ini cara labelingnya. Jadi, ini labeling yang saya pakai, tapi teman-teman mau labeling seperti apapun sebenarnya sah-sah aja gitu ya. Yang penting teman-teman, teman-teman, atau mungkin kalau nanti teman-teman share ke temannya lagi, bisa memahami lah. Jadi, kalau saya untuk time frame paling gede, saya pakai 1 romawi, terus di bawahnya ada 1 kurung otak, 1 kurung bulat, terus 1 tanpa kurung, terus 1 romawi kecil kurung, sampai ke 1 romawi gitu ya. Nah, kalau di atasnya lagi apa bisa? Misalkan mau 1 romawi, kurung gitu ya, terus 2 romawi kurung, bisa juga gitu kan. Sampai atasnya lagi, 1 romawi kotak kurung, itu boleh aja teman-teman. Tapi kalau saya, karena saya jarang melototin sampai ke level monthly, atau bahkan yearly gitu ya, saya cukup sampai ke sini aja sih. Yang penting, teman-teman gak bingung, dan bisa membedakan gitu ya. Jadi, misalkan di daily, teman-teman pakai ini, terus mungkin chart 1 jamnya mungkin pakai ini, terus chart intradaynya mungkin pakai ini cukup, 3 degree gitu kan. Nah, saya pribadi sih paling, pakai rata-rata itu biasanya 2 degree, atau terkadang-terkadang 3 degree lah maksimal. Jadi, bisa dibilang, wave 1 kotak, di dalamnya ada 1 kotak bulat, ada 1 biasa, saya biasanya pakai maksimal itu 3 degree. atau mungkin ada special case sampai 4 degree, ada juga gitu ya, tapi, ya gak usah banyak-banyak lah, jadi cukup aja. Biasanya sih memang, semakin banyak degree-nya, itu ya teman-teman, berarti kan artinya bedah semakin dalam, ke dalam time frame yang kecil gitu ya. Itu ya mungkin memang bisa meningkatkan level akurasinya gitu ya, tapi, ya balik lagi tergantung gaya trading dari teman-teman sendiri sebenarnya. Oke, bentar, izin minum dulu ya. Jadi, ini bagian yang paling penting, mengenai basic rules dari Elliot wave gitu ya. Jadi, dari basic rules of Elliot wave ini ada, saya bilang tadi ada 3. Jadi, yang pertama adalah akhir wave 2 tidak boleh melewati awal dari wave 1 gitu ya. Nah, saya pengen tahu, coba, dari ketiga gambar ini, mana yang salah, mana yang benar. Coba, ini gambarnya pertama, salah apa benar? Saya pakai air dingin ya. Yang pertama ini, yang ini, ini salah. yang ketiga, yang benar yang kedua. Nah, gelasnya aja dipegang anak. Yang ketiga benar salah nih? Salah. Yang ketiga. Yang ketiga. Bisa benar. Ini saya bilang salah. Salah. Jawabannya benar ya. Karena tidak, yang penting tidak boleh melewati. Jadi, kalau sama dengan awal ini, masih boleh. Jadi, kalau ini benar-benar jelas yang lewatin garis awal dari wave 1 gitu ya, wave 0 gitu kan. Nah, ini kan nggak lewatin. Nah, ini sama. Sama itu masih boleh, teman-teman. Nanti contoh kalau di, sorry. Nah, kalau di real chart-nya gini teman-teman ya. Nanti misalnya tadi kan kita anggap sebagai bottom, wave 0. Terus dia membentuk wave 1. Nah, ini wave 2. Nah, awal wave 1 kan masih di sini. Benar berarti. Nah, tapi kalau udah ini, ini kita bentuk wave 1. Nah, terus kan wave 2 gitu ya. Nah, ini dia ngelewatin nih. Awal wave 1-nya. Nah, nggak salah ini. Jadi, ini krusial banget. Dan ini, aturan ini mutlak ya teman-teman. Nggak boleh dilanggar. Jadi, kalau nanti teman-teman counting, terus kemudian wave 2-nya kalau lebih gini, ya berarti teman-teman salah. Sorry. Berarti teman-teman salah counting nih teman-teman. Berarti ya ini bukan wave 1. Bisa jadi ini, karena ini kanan turunnya belum selesai, ini bisa jadi wave 4 turun gitu ya kan. Terus ini jadi wave 5 turun gitu kan. Ini kan wave 3-nya. Bisa jadi gitu ya. Nah, rules yang kedua. Wave 3 tidak boleh menjadi wave yang paling pendek. Nah, saya pengen tahu yang kanan, yang kiri ini benar salah nih. saya nggak bisa lihat cek. Salah ya? Salah, salah. Jadi salah ya? Oke, salah ya. Nah, yang kedua? Benar, benar. Benar, benar. Dua, benar ya. Oke, yang ketiga? Benar. Ini kayaknya udah pada pandai lah ini. Teman-teman nih. Ya, pokoknya jelas ya teman-teman. Kalau garisnya lurus, pandai, Mas. Kalau garisnya lurus, pandai. Oh, gitu ya? Iya. Sebenarnya lurus-lurus aja lah. Oke. Saya lanjut lagi ke next-nya. Nah, basic rules yang ketiga. Akhir wave 4 tidak boleh melewati akhir dari wave 1. kecuali, kecuali, ini ada kecuali teman-teman, itu di wave 1 leading diagonal atau wave 5 ending diagonal. Itu boleh. Eh, sorry. Itu boleh teman-teman kalau mau melewatin. Nah, makanya di sini gambar yang pertama, ini salah ya. Kenapa? Karena dia terjadi di dalam wave. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5 ini melewatin, tapi dia terjadi di dalam wave 3 gitu ya. Jadi, ini sub wave, 1, 2, 5, 5, 4 yang melewatin, tapi di wave 3 ini nggak boleh. Nah, kalau misalkan ini 1 atau 5, nah itu ada kemungkinan boleh. Ada kemungkinan boleh. Karena itu jadi di leading diagonal sama ending diagonal. Nah, ini gambar kedua benar ya, karena ini tidak melewati. Ini gambar ketiga juga benar karena dia sama dengan akhir dari wave 1. ya. Jadi, kalau cuma nggak melewatin atau sama itu boleh gitu ya. Nah, tadi ada basic rules, ini nggak kalah penting, ada alternation rules. Jadi, yang membedakan tadi adalah basic rules itu tiga-tiganya harus dipenuhin ya, teman-teman. Nggak boleh enggak. Harus tiga-tiganya itu harus. Jadi, misalnya nanti teman-teman udah nge-labeling gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, nanti teman-teman cek tuh. Basic rules-nya ada yang dilanggar nggak? Tiga paling pendek nggak? Atau empat ngelewatin satu nggak? Atau misalkan apa gitu tadi, wave 2 ngelewatin awal wave 1 nggak? Itu harus, jadi setelah nanti teman-teman nge-label, teman-teman cek basic rules-nya dulu. Nah, habis itu teman-teman juga harus cek alternation rules-nya ini. Nah, kalau alternation rules-nya ini, itu dari tiga, cukup satu aja yang dipenuhin. Ya, kalau tiga-tiganya dipenuhin, ya bagus banget gitu ya. Tapi sebenarnya cukup satu aja yang dipenuhin nih, si alternation rules-nya ini. Jadi, alternation rules yang pertama adalah, jika wave 2, jadi dari satu, habis itu, ini dari sini ya, satu, habis itu dua, habis itu bentuk tiga, empat. Jika wave 2, koneksi lebih dalam, lebih dari FIBO 50%, maka wave 4 biasanya akan dangkal kurang dari FIBO 50%. Begitupun sebaliknya. Contoh, ini saya lupa chart apa. Jadi, ini bisa dilihat, teman-teman lihat ya, wave 2-nya, jadi dari satu ke dua, itu koreksinya kurang lebih ada di 78,6 persen ya, teman-teman. Jadi, sini adalah koreksi dalam ya. Nah, sementara wave 4-nya, dia cuma terkoreksi 38,2. Jadi, ada satu yang lebih dari 50%, ada satu lagi yang kurang dari 50%. Jadi, ini alternation rules yang pertama. Biasanya ya, kadang-kadang, dua-duanya dalam ya ada juga case-nya. Apa namanya, dua-duanya dangkal ya ada juga case-nya. Tapi, makanya dalam alternation rules ini, itu minimal satu yang harus dipenuhi. Gimana kalau misalkan wave 1-nya itu cuma ke 50? Berarti ini kita nebak, bukan nebak, karena prediksi wave 4-nya kemana nih? Dangkal atau dalam? Nah, kalau 50, saya prefer untuk teman-teman arahkan ke 50 juga, atau satu di bawah 50, atau satu di atas 50. Itu biasanya akan terjadi seperti itu biasanya, kalau ke arah 50 ya. Nah, alternation rules yang kedua. Jika pola koreksi di wave 2 adalah zigzag, atau apapun, ini kan ada tiga ya, ada zigzag, ada flat, ada triangle gitu ya. Maka pola koreksi di wave 4 akan terjadi selain daripada yang di wave 2. Nah, misalnya contoh kayak di wave 1. Nah, ini koreksinya cenderung mirip-mirip triangle ini kayaknya ya kan? Nah, sementara di wave 3 ini cenderung kayak zigzag gitu ya. Nah, nanti begitu pun sebaliknya. Begitu pun sebaliknya. Kalau di wave 2-nya dia zigzag, biasanya malah wave 4-nya nanti triangle gitu ya. Nah, jadi saling berlawanan nih antara satu sama lainnya gitu ya. Nah, pertanyaannya dua-duanya zigzag, Anda nggak bisa, boleh. Kadang-kadang ada kayak seperti itu gitu ya. Tapi biasanya sih salah satu ya biasanya. Nah, yang ketiga, alternation rules, yang ketiga adalah time period. Jadi, di wave 2 sama wave 4 itu memiliki lama periode, itu rasionya itu minimal 1 banding 4, maksimal 4 banding 1, idealnya itu 1 banding 2 atau 2 banding 1. Jadi, ini contoh chart-nya siapa ya? BBRI kayaknya nih kalau nggak salah. Ini kayak BBRI. Di wave 1, kemudian dia koreksi ke wave 2 gitu ya teman-teman. Bisa dilihat. Itu ada kurang lebih 25 bar atau 25 hari ya koreksinya teman-teman. Nah, sementara di wave 3 ke 4, itu cuma 9 hari atau 9 bar gitu ya. Nah, teman-teman lihat nih. Ya kan? Berarti di wave 2, 25, wave 4 nya 9, berarti 25 bagi 9 ada 2,78 banding 1 ya. Yang which is, alternation rules ketiga ini sudah dipenuhi gitu ya teman-teman. Gitu. Jadi, apa namanya? Jadi, misalnya gini nih, saya mau prediksi, sekarang kan ISG lagi wave 4 gitu ya. Nah, sebenarnya tinggal kita lihat aja nih, di wave 2 nya kemarin gitu kan. Itu berapa lama? Nah, tinggal kita masukin rasionya ini, kita estimasi. Oh, ISG kemarin waktu wave 2, misalkan, misalkan ya, misalkan itu 20 bar atau 20 hari gitu ya. Ya, berarti di wave 4 ya, siap-siap nanti antara bisa 10 hari, atau mungkin kali 2 nya, 40 hari gitu kan. Atau mungkin, kalau kita masuk ke rasio, minimal sama maksimal ya mungkin, misalkan 20 hari di wave 2, ya berarti bisa jadi kali 4, 80 hari wave 4 ya, nggak ada yang tahu gitu kan. Pokoknya biasanya, kalau di alternation rules ketiga itu, minimalnya ini, maksimalnya ini, idealnya ini. Jadi, nanti teman-teman lihat aja nih wave 4 nya gitu kan. Oke, nah, oke sebelum kita masuk FIBO, mungkin ada yang mau ditanyain dulu kali ya, soal elite wave, basic rules, alternation rules nya gitu ya. Mungkin, saya buka pertanyaan dulu kali, Pak Dimas, Pak Eko. Ya, silakan Pak Faradz, silakan teman-teman mungkin yang mau nanya dulu. Mungkin 2 atau 3 lah. Ini ada pertanyaan, nanti recording nya, minta di-share ulang di Youtube. Nanti akan kita share ya Bu, kalau sudah jadi recording nya, kita info link Youtubenya. Terima kasih. Ada yang mau pertanyaan? Ini, apakah bisa digunakan untuk semua time frame? Pak Arianto ya, bisa. Nanti saya akan share juga, saya kebetulan juga lagi trading di XAU USD juga, itu saya pakai time frame 30 menit. Apa namanya, mau sampai, tergantung makanya, penggunaannya gitu ya, kalau teman-teman mau one day trade, mau scalping, ya tentu harus pakai chart itraday ya, mungkin chart 30 menit, bahkan mungkin chart 15 menit ya, tapi saya memang, tidak menyarankan untuk pakai chart semenit, atau chart 5 menit ya, karena, bukan cuma, karena Elliot Wave aja ya, mungkin indikator lain pun, ya juga akan banyak noise nya di situ ya. Jadi, mungkin kalau teman-teman mau one day trade, mau scalping gitu ya, ya mungkin 30 menit, maksimal 15 menit, sudah cukup lah menurut saya. jadi bisa ya digunakan untuk semua time frame Pak Elian. Bang Faradi, boleh tanya? Boleh, silakan. kalau kita menemukan, tadi kan ada alteration di alteration rules, yang kalau correction wave 2 nya itu, dengan correction wave 4 nya, 1 banding 4, 4 banding 1, atau normalnya 1 banding 2. Kalau kita menemukan pola, di wave 4 itu sudah terjadi breakout, breakout, breakout atas, breakout atas, tapi kemudian, saya kita lihat, ternyata, time frame correction nya, dia 1 banding 1, dengan wave 2 nya. Apakah, terus kemudian, saya menemukan juga ada, ada, apa namanya, ada kontraksi, ada semacam fast breakout. Apakah kemudian, kalau kita menemukan, wave 4 nya itu, dia breakout, tapi time correction nya, masih 1 banding 1, itu berarti alteration nya, gak dipenuhi, dan bisa jadi false breakout gitu. Oke. Saya coba jawab, jadi, makanya sebenarnya gini Pak, dalam alteration rules itu, dari 3, sebenarnya minimal, yang harus dipenuhi kan, itu 1. Jadi, itu dulu yang perlu diingat. Jadi, kalau misalkan, ngecek dulu, pakai yang ketiga, data gak dipenuhi, coba cek dulu, pakai yang kedua, sama yang pertama tadi ya. itu yang pertama. Terus, lagi-lagi, balik lagi, apakah bisa, ini jadi 1 banding 1, sama-sama lama, koreksinya, sama-sama ini, koreksinya, waktunya gitu, itu bisa jawabannya. Jawabannya bisa, tapi memang, idealnya adalah, 1 banding 2, atau 2 banding 1. Kalau misalkan terjadi, 1 banding 1, atau bahkan lebih ya, 1 banding 5, atau 5 banding 1 gitu ya, itu mungkin harus, cek lagi Pak, nanti countingannya Pak. harus dicek lagi, labeling, apakah udah bener nih, di sini wave 4, apakah udah bener di sini wave 2, itu harus coba di, apa, di cek lagi gitu Pak. Oke, ini next, ini mungkin 2 pertanyaan terakhir ya, LE2 wave bisa dipakai, nggak di semua jenis trading, jawabannya bisa, saya juga pakai, ini untuk di forex, sama di, apa, sama di gold gitu ya, saya juga pakai, nanti saya akan coba kasih lihat, capek juga, untuk bitcoin sama, selama ada chart, selama ada tempat, buat dicoret-coret, itu elite wave bisa dipakai ya, kayak kemarin saya sama Pak Dimas ya, kemarin ya Pak Dimas, Pak Dimas, apa, US Treasury, sama apa kemarin Pak Dimas ya, yang penting, US Treasury sama dolar index, sama dolar index ya, yang penting pokoknya ada, ada chartnya aja, ini Pak Alva atau Bu Alva ini, ada chartnya aja, jadi semua bisa kita labeling, dengan elite wave gitu ya, ini pertanyaan terakhir, sebelum kita lanjut, untuk basic rule, apakah berlaku di wave 3, ke 4, atau jaman wave 1, oke, saya ulang sekali lagi ya, kalau basic rules, itu kan ada 3 ya, ada wave 2, tidak boleh melewati wave 1, ya kan, jadi ini nggak boleh, ya kan, terus wave 3, nggak boleh jadi paling pengen, pendek, terus yang terakhir adalah, apa namanya, akhir wave 4, tidak boleh melewati, akhir dari wave 1, gitu aja, oke, saya lanjut kali ya, Pak Eko, Pak Dimas, ini udah semua kan pertanyaannya, oke, saya lanjut, udah sementara Pak, kita masuk ke Fibonacci, nah, kita mulai lagi-lagi dengan sejarahnya dulu nih, jadi Fibonacci itu kan ditemukan sama Leonardo Fibonacci namanya, jadi dia membutuhkan sebuah deret, menemukan sebuah deret, itu dari 0, 1 ya kan, yaudah 0 tambah 1 ya, hasilnya adalah 1, 1 tambah 2, hasilnya adalah 3, 3 tambah 5, itu 8, 8 tambah 13, 21, 21 tambah 34, 55, dan seterusnya gitu ya, nah, coba teman-teman buka kalkulatornya deh, jadi 1 bagi 1 ya 1 gitu ya, 2 bagi 1 ya 2, terus misalkan 8 bagi 5, 1,6 gitu ya, terus 34 bagi 1 adalah 1,619, nah, mulai dari 55, ya kan, sampai seterusnya, itu akan selalu membentuk 1,618, nah, kalau gak percaya coba teman-teman tes di kalkulator, di handphone-nya atau gimana, ini kan 55 tambah 34 berapa di sini, berarti 8,9 ya, nah, coba teman-teman bagi deh, 8,9 bagi 5,5 berapa hasilnya, segini gak, ada yang nyoba gak, bener sama, 1,6, nah, betul Pak, luar biasa loh Pak, nah, coba 55 tambah 89, 5 tambah 94, iya kan, ini 144 ya, coba 144 bagi 8,9, segini gak hasilnya, betul, 1,6,1, betul, pokoknya setelah dari, luar biasa Pak Faradu ini, saya juga jujur, saya juga baru tahu, keren juga, Leonardo ini keren juga ya, kawan kita saat ini boleh juga ternyata ya, ya, pokoknya setelah, setelah dari 55, sampai 89, atau 44, sampai seterus-terusnya, itu akan selalu, membentuk 1,618, that's why, di Fibonacci, golden ratio nya adalah yang berakhiran, 618, jadi ada 0,618, 1,618, ada 2,618, sampai seterusnya gitu ya, pokoknya teman-teman, begitu kalau misalkan sebuah harga, udah naik, mendekati si 6,1,8, atau 6,168, atau udah terkoreksi, sampai ke level yang ada 6,1,8 nya itu, siap-siap di situ, akan terjadi, reversal biasanya teman-teman, jadi misalkan udah naik sampai 1,618, ya siap-siap di situ, kalau misalkan, lagi-lagi ya, harus didukung dengan, volume confirmation ya, nah sama EWnya sendiri seperti apa gitu ya, tapi biasanya kalau udah, dekat-dekat area yang ada 6,1,8 nya ini, adalah area yang siap-siap, akan terjadi, reversal gitu ya teman-teman. Nah terus, di Fibonacci sendiri, sebenarnya ada 5, tapi yang kita aplikasikan itu, cukup 2 aja ya teman-teman, jadi ada, retracement sama ada projection, nah sebenarnya kalau, berdasarkan waktu itu, macam-macam ya teman-teman, ada R, ada time zone, ada fan, tapi saya gak akan bahas di sini, karena, ya saya pun, cuma pakai 2 ini aja sih sebenarnya, buat Elliot Wave yang 3, ini kalau teman-teman pakai, ya sebenarnya sah-sah aja, ya buat EW sih cukup yang 2 ini aja gitu. Nah, ini Fibonacci retracement, ya teman-teman, nah jadi bisa dilihat di sini, Fibonacci retracement itu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian atau retrace dari pergerakan harga. Jadi setelah harga bergerak dari suatu titik, dari peak ke bottom, atau ke titik lainnya itu jadi sebuatan. Jadi, misalkan ini garis ya teman-teman, kita misalkan sepakat bottomnya ada di sini gitu ya teman-teman, nah ini teman-teman cari di charting tools teman-teman, ini kebetulan saya pakai trading view, itu Fibonacci retracement-nya, pencet di sini ya, nah terus ini 3-3, tarik ini dari bottom ke atas ke peaknya, nah dia ketemu-temu nih, rasio-rasionya nih, ya kan 23,6, ya kan 382, 50% sampai ke 100% gitu ya, nah terus teman-teman bisa lihat nih, ya kan, jadi dari harga pertama, dia ke Fibonacci 23,6, terus kemudian dia agak sedikit mantul gitu ya, terus dia jebol lagi ke 38,2, mantul lagi gitu ya, nah terus dia jebol ke 3, ya kan di 50% mantul lagi, nah ini pas banget nih, dia turun sekali lagi ke 61,8, kemudian dia langsung mantul kenceng nih di sini, nah dia perlu teman-teman perhatiin nih, angka 0,618 ini teman-teman ya, karena ini begitu, ini real chart ya teman-teman ya, ini saya lupa chart apa ya, ini chart apa ya, chart G, Garuda nih kayaknya, chart Garuda kayaknya, jadi begitu dia hit 61,618, harga langsung break, break out dari previous high-nya nih ya kan, dari peak sebelumnya nih kan, langsung break ke sini dia nih, gitu, ya ini yang pertama, sebentar, nah, ini ada Fibonacci retracement cluster ya teman-teman, jadi Fibonacci, tadi kan ada Fibonacci retracement, ini adalah yang Fibonacci retracement yang cluster teman-teman, nanti setelah sesi ini, saya akan coba peragain semuanya nanti di belakang gitu ya, jadi ini teman-teman, kalau ada yang belum ngerti, tapi saya yakin teman-teman udah pada hebat lah, apa, udah pasti ngarik-narik Fibonacci tuh udah makanan sehari teman-teman lah, saya yakin, Dijelasin pelan-pelan Om, belum? Hah? Oke, nanti saya praktekin Pak Yudi. Ya, jadi, kalau Fibonacci retracement cluster, jadi, dari bottom yang sama, tadi contoh ya, kayak slide sebelumnya, kemudian kita tarik ke peak yang satu, sama ada peak yang kedua nih, ya kan, nah, terus dia akan membentuk ini, karena kita tarik dua garis Fibonacci, dia akan membentuk dua garis yang berdempet-dempetan nih teman-teman, nah, itulah yang kita sebut namanya cluster teman-teman, jadi, di mana dua rasio Fibonacci membentuk, apa namanya, salin dekat gitu ya, nah, ini bisa kita jadikan sebagai patokan support atau resistance yang sangat kuat ya teman-teman, jadi, bisa kita lihat di sini, misalkan contoh nih ya, dari bottom gitu ya, terus kemudian ini kita tarik dari peak satu, dan peak duanya gitu ya teman-teman, nah, ini contoh kan di sini, dempet nih teman-teman ya, yang Fibonacci 50, sama 38,2 ini kan dempet banget nih, ya lumayan, gak dempet banget lah, lumayan dempet gitu ya teman-teman, nah, ini, pas, sebuah harga dari bottom, kemudian dia pantul ke sini gitu ya teman-teman, begitu dia kena, ada dua rasio Fibonacci di sini, dia langsung berbalik arah lagi kencang teman-teman, nah, ini juga, ini saya gak tau ya gimana kelanjutannya, nanti coba kita, ini chart apa saya juga lupa, kayaknya ini Garuda juga lah, kalau gak salah, nah, ini kan juga dari bottom, kemudian dia naik ke peak gitu ya, nah, terus kemudian ini, lagi ada dua cluster nih teman-teman nih, ada 23,6 sama ada 38,2 yang berhimpitan, nah, di bawah yang ini juga ada nih, ini bahkan yang berhimpitan banget itu adalah 3,12 sama 3,10 nih teman-teman, nah, ini bisa teman-teman jadikan sebagai patokan untuk support yang bener-bener kuat banget gitu ya, karena biasanya semakin dempet klusternya, itu artinya benar-benar semakin valid point banget buat terjadi reversal di situ teman-teman. Oke, saya lanjut. Nah, setelah ada, apa namanya, setelah ada retracement, kita mengenal juga ada namanya Fibo projection. Jadi, Fibo projection itu adalah dengan cara kita memproyeksi sebuah wave, kemudian diproyeksi ke wave koreksinya, akan terjadi wave tiganya. Ya, jadi misalkan gini teman-teman, misalkan kita anggap, kita anggap teman-teman, dari area wave 2 sampai sini, kita anggap gak ada teman-teman. Ya, ini kita anggap gak ada. Terus, sudah terjadi wave 1 nih teman-teman ya. Nah, itu caranya adalah nanti tinggal kita proyeksikan aja, nanti saya akan peragakan setelah yang ini. Jadi, misalkan gini, dari wave 1, kita tarik garis Fibo nya, kemudian kita proyeksikan ke wave 2. Nah, nanti akan muncul resisten-resisten aja teman-teman nih. Mulai dari resisten 1, itu ada di sini, makanya dia langsung koreksi satu hari. Terus resisten 2, begitu dia kena 7,8,6, dia koreksi juga. Nah, apa namanya, koreksi nya mulai agak banyak nih. ya kan. Nah, begitu wave 3, ya kan, begitu kena 1, lagi-lagi teman-teman ya, 1,6,1,8, langsung dia berbalik arah. Langsung reversal-nya kencang. Ya, jadi, kita tahu nih, misalkan kita mau, kita masuk nih, kita believe, wave 2 nya ini udah hit the bottom nih misalkan. Lagi-lagi kita bisa proyeksi ya, pakai Fibo, proyeksi juga. Nah, level-level take profit nya, ini teman-teman bisa pakai ini nih. Jadi misalkan TP1, jadi kadang-kadang saya kalau di grup itu kan ada TP1, TP2, support 1, support 2 gitu ya. Nah, ini saya pakai level-level ini gitu ya. Nah, TP1 misalkan bisa di sini, nah, TP2 nya di sini, nanti take profit 3 nya di sini, nah, take profit akhirnya di sini misalkan gitu ya. Oke, nah, terus, nah, ini Fibo Projection Cluster ya teman-teman. Nah, jadi sama caranya dengan retrasment tadi, kita menarik 2 peak gitu ya. Eh, ya, dari 2 peak jadi, jadi dari bottom yang sama, kita tarik ke sini, terus ini dapat untuk proyeksi wave 5 nya nih, ya kan. Nah, ini teman-teman, ini kan wave 5 nya belum terjadi nih teman-teman ya. Nah, jadi, kita cari aja tinggal nih, nah, ini kan ada Fibo 50 sama Fibo 1,786 kan ini saling berhimpitan nih. Nah, bisa jadi wave 5 nya akan ke arah sini gitu teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman jadikan sebagai level take profit nya teman-teman gitu. Sebentar, coba saya akan ragain, sorry, sorry, di ini ya, ini misalkan, misalkan teman-teman ya kita pakai chart apa nih, chart nya Garuda ya, ya kan. sorry teman-teman kalau berantakan chart nya nih sebentar. Nah, tadi kan saya udah sharing soal retracement sama proyeksi ya teman-teman. jadi kalau cara retracement, ini gampang aja teman-teman. 68 makanya dia langsung mantul ya kan. Nah, ini namanya retracement ya teman-teman. Jadi, untuk mengukur pengembaliannya dari sebuah peak gitu ya. Nah, kalau mau dilihat retracement nya si wave, ini 4 gitu ya, misalnya dari saat. Jadi kan, kalau untuk yang mau ngukur wave 2, ditariknya dari awal wave 1 ya teman-teman. Kalau mau ngukur yang wave 3, ya ditariknya harus dari wave 2, jangan dari awal sini. Tapi kalau mau dari awal sini boleh apa enggak? Boleh. Boleh-boleh aja. Tapi akan lebih. Tapi kan kita mau ngukur pengembalian wave 4 gitu ya. Ya akan lebih tepat, kalau kita nariknya dari akhir wave 2 ini gitu ya. Nah, bisa kita lihat, di sini udah mencapai 78,6 nih si Garuda. Hampir ya. Ini masih agak gantung sebenarnya Fibo nya nih. Fibo gantung ya. Tapi udah mulai reversal gitu ya. Nah, misalnya teman-teman mau tarik. Coba nih tarik dari awal sini sampai ke sini gitu ya teman-teman. Nah, mana nih kluster-klusternya nih? Oh, ada di sini. Kemudian ada di sini juga klusternya gitu ya teman-teman. Nah, jadi begitu dia mendekati antara yang kluster yang atas sama kluster yang bawah ini, dia mantul. Nah, tapi teman-teman perlu diingat, tapi mungkin saya nggak akan jelasin di sini, karena sebenarnya ini satu sesi sendiri lagi. Mengenai Fibo Naci, itu hati-hati teman-teman, saat menemukan namanya, kalau saya nyebutnya namanya Fibo gantung nih teman-teman. Jadi, kalau Fibo gantung, jadi sebelum dia menyentuh level atau melewati sedikit level dari sebuah Fibo, apalagi di kluster ya teman-teman, dia bisa dikatakan ini false break nih teman-teman. Bisa dikatakan ini false break. Jadi, misalkan dia melewati nih si kluster 50 sama 61,8, tapi dia belum melewati yang 61,8 sama 78,6. Nah, ini teman-teman hati-hati nih teman-teman. Ini bisa jadi reversal yang dia ke sini, itu belum, dia belum selesai nih turunnya. Jadi, dia idealnya, dia harus ke sini dulu nih. Harus kena dulu nih. Ini perlu teman-teman perhatikan juga ya. Jadi, namanya Fibo gantung kalau saya nyebutnya. Jadi, ini kan juga pas dilihat indikator lain yang misalnya kayak volume, volume juga bisa dibilang tipis banget gitu ya teman-teman. Terus MACD-nya juga baru mau golden cross misalnya gitu ya. Nah, ini perlu teman-teman waspadai. Ini ya bisa jadi, akan terjadi penurunan lanjutan nih. Contoh untuk saham Garuda nih. Gitu. At least dia menyelesaikan dulu. Nah, tapi ada juga skenario yang kedua. Karena dia juga breakout cluster yang ini dengan volume yang saya bilang cenderung kecil, bisa jadi ini false break dia nih. bisa jadi juga dia false break. Makanya dia reversal. Nah, bisa juga seperti itu skenario ini. Tapi kalau menurut saya, dia dengan struktur wave seperti ini, seperti dia akan turun sekali lagi menurut saya dengan apa namanya, menyelesaikan sampai ke sini menurut saya. Gitu. Nah, ini kalau retracement ya teman-teman. Nah, coba kalau kita pakai untuk projection. Nah, projection. Itu ada lagi. Jadi, ini kan ada retracement. Ini layar saya terlihat ya teman-teman ya? Jadi, yang bawahnya kita pilih. Trend-based, Vib, extension gitu ya. Jadi, misalkan nih, kita mau mengukur. Ini kita anggap ya, dari wave 2 sini sampai wave 3 ini nggak ada nih. Kita anggap nih. Nah, kita mau ngukur nih. Misalnya kita entry di level-level sini nih misalkan. Kita mau ngukur wave 3 ini bakal sampai mana ya? Saya harus take profit di mana ya? Kalian bingung kan? Kalau ngelihat bolongan ini, aduh, saya take profit di mana? Ah, saya 5% aja cukup. Atau saya mungkin 10% aja cukup gitu ya. Jadi, by kecukupan aja gitu ya. Itu nggak salah juga ya. Boleh juga gitu ya. Tapi sebenarnya bisa keberapa sih? Ya kan? Itu gampang teman-teman. Tinggal teman-teman pilih yang ini. Dari awal wave 1, kita tarik ke sini, ke akhir wave 1, kemudian kita proyeksikan ke wave 2. Nah, ketemu kan nih level-levelnya? Ini kok saya 2 misalnya. Nah, ketemu nih teman-teman. Jadi, kalau teman-teman masuk di sini, saya bisa take profit di mana? Di 236, di 382, di 50, di 61,8, sampai 1,618 gitu ya. Nah, nanti habis Fibonacci ini, saya akan sharing teman-teman, most likely probability, jadi wave 3 itu berapanya wave 1, wave 4, berapanya wave 2. Itu nanti saya akan sharing setelah yang ini. Yang penting ini teman-teman tahu dulu, cara memproyeksikan, apa namanya, pakai menggunakan Fibonacci projection gitu ya. Nah, misalkan kita, ini misalkan anggap aja counting saya benar ya. Anggap aja benar dulu. Nah, misalkan ini kan, ini terakhir paling atas, ini ada wave 3 ya di sini ya. Ada wave 3 gitu ya. Nah, kita pengen tahu nih, wave 5 itu berapa sih, ya kan? Nah, itu cara nariknya adalah dari awal dulu. Kita proyeksikan ke wave 3. Kita tarik ke wave 4. Nah, biasanya idealnya, idealnya wave 5 itu akan di 61,8 dari wave 3 idealnya. Bisa kurang nggak? Bisa. Bisa lebih nggak? Bisa. Jadi dari awal, misalkan gini, saya ulang sekali lagi, kalau mau proyeksi untuk wave 3, itu dari awal wave 1 ke akhir wave 1, diproyeksikan ke 2. Akan jadi seperti ini gitu ya. Soalnya diproyeksikan ke 2. Pak Faradi, itu kan diproyeksikan kan? Itu selalu 1,618 atau within range gitu? Within range, Pak. Within range, tapi tadi kan saya sharing, contoh di awal, golden ratio-nya itu ada yang belakangnya 6,1,8. Jadi, most likely, pokoknya begitu udah sampai level yang belakangnya ada 6,1,8, ya watch out for reversal, Pak. Oke. Ini kayak misalnya di chart, ini kan kelihatan nih, begitu dia hit 6,1,8 ini, dia langsung reversal secara tajam, Pak Yudi. Jadi, within range, tapi watch yang ada 6,1,8-nya. Nanti saya akan share lah probability-probability-nya di belakang. saya di mute ya? Oke. Gitu, Pak Yudi. Biasanya mau selek lihat. Oke. Biasanya balik lagi ke slide ya, teman-teman. Nah, ini sebenarnya kalau SSC yang basic, cuma sampai tadi aja nih, sampai Fibonacci. Ini makanya saya lebihin dikit. Saya masih punya waktu lah ya. Combination of elite wave and Fibonacci. Ini mungkin teman-teman bisa catat. Sebenarnya nggak boleh catat ya, kan slide itu juga akan saya share juga. Oke. Inmotiv wave. Di wave 3 sama wave 5. Nah, ini wave 3. Ini teman-teman bisa baca di slide. Itu idealnya sepanjang 1,6, 1,8-1,8-1,8,6. Atau 2,6, 1,8 bisa juga kalau terjadi ekstensi. Tapi idealnya biasanya ke sini. 1,6, 1,8-1,8-1,8,6. Jadi tadi seperti yang di chart yang tadi, ya kan? Begitu dia sampai wave 3, begitu dia sampai 1,6,1,8, dia langsung turun membentuk wave 4 gitu ya. Tapi ada case juga, kalau lagi ekstensi dan double extended, itu bisa mencapai 2,6,1,8. Bahkan ada rare case-nya, tapi ada rare case-nya itu bisa mencapai 6,1,8 sampai 6,7,8,6. Kita sebutnya double extended. Jadi wave 3 bisa jadi, bisa jadi juga, nggak nyampe nih ke 1,6,1,8-nya. Pak Yudi tanya ya, apakah harus ke 1,6,1,8? Nggak juga. Bisa juga dia di bawah 1,6,1,8. Dengan syarat wave 1-nya itu yang mengalami ekstensi. Jadi kalau wave 1-nya misalkan sudah panjang, biasanya wave 3-nya akan sedikit lebih pendek. Tapi tetap ke basic rules, wave 3 nggak boleh terpendek. Biasanya nanti wave 1-nya panjang, wave 3-nya pendek. Nah, wave 5-nya biasanya lebih pendek lagi biasanya. Gitu. Ini ideal case-nya akan ke 1,6,1,8 sampai 1,7,8,6. Si wave 3 ini ya. Nah, wave 5 idealnya itu 6,1,8 dari awal wave 1. Atau bisa juga 1,6,1,8 jika wave 5 mengalami ekstensi. Jadi misalkan gini, ini kita anggap 0-1 ini adalah X gitu ya teman-teman. 0-1 X. Terus kemudian 0-3 itu Y kita anggap. Jadi panjang dari 4 ke 5 itu adalah sama dengan X atau 6,1,8 dari Y. Jadi pakai cara Fibu Projection tadi teman-teman ya. Dari 0, kalau diproyeksikan ke 1, kemudian ke 4 gitu ya. Itu adalah X sama panjangnya teman-teman. Tapi kalau misalkan dari 0 ke 3, terus kemudian diproyeksikan ke 4, itu panjangnya adalah 6,1,8. Ini bisa beda nggak dari ini? Bisa. Tapi yang coba saya share ini adalah most likely probability ya teman-teman. Jadi kayak contoh dicatain tadi, kan benar tuh. Wave 3 begitu hit 1,618, dia start reversal ya teman-teman dicatain tadi ya. Nah, dan banyak kasus lagi gitu ya. Tapi kalau nggak seperti ini ya ada juga. Tapi yang lagi-lagi, trading itu adalah probability. Nah, menurut pengamatan saya dan menurut case-case yang udah ada, itu most likely probability-nya adalah yang ini. Oke, saya lanjut di korektif wave. Jadi kan di motif wave, di wave naik, ini kan di wave koreksinya. Nah, biasanya, ini wave 2, biasanya itu akan seringkali terkoreksinya, itu terkoreksinya adalah terkoreksi dalam. Jadi di atas 50 persen gitu ya teman-teman. Bisa 618, bisa 786, bisa 5,4, atau bahkan sama dengan awal wave 100 persen. Tapi ada beberapa kasus, itu memang gankal. Tapi biasanya itu wave 2 pasti akan lebih dalam dibanding wave 4 biasanya. Sementara wave 4, itu biasanya dikebalikan dari wave 2, nggak begitu dalam ya, 23,6, 382, atau 50 persen gitu ya. Jadi yang perlu teman-teman watch adalah sebenarnya sih yang lebih dilihat adalah yang wave 2 ini. Karena setelah nanti wave 2, teman-teman akan mengalami namanya wave 3. Nah, which is wave 3 ini adalah wave yang, tadi di awal sudah saya jelaskan, adalah wave yang paling powerful, adalah wave yang paling kencang maiknya, dan yang paling panjang periodenya gitu ya. Jadi, trading di wave 3 itu akan sangat-sangat enak banget, dan cuannya itu ya udah pasti luber-luber lah kalau kita bisa detect si wave 3-nya ya. Sorry, bottom wave 2-nya ini. Nah, ini sedikit saya share juga, trading plan using Elliot Wave gitu ya, teman-teman. Oke, ini mungkin bisa teman-teman take note. Take note ya, nggak perlu lah. Maksudnya nanti kan saya share. Jadi, ini contoh kayak di wave 3 ya, teman-teman. Ini ada peluang 3 persen panjang wave 3 itu kurang dari wave 1. Ya, itu which is kecil banget ya, kurang dari 3 persen probabilitinya. Yang paling besar, ini based on pengamatan saya, itu adalah yang ini, 45 persen. Nah, jadi, most likely, skenario-nya, panjang wave 3 itu adalah 1,618 sampai 178,6 dari panjang wave 1. Ini probabilitinya sekitar 45 persen. Nah, memang ada probabilitinya kedua yang gede itu ya 30 persen. Tapi ya, berarti yang di-watch adalah antara dua ini aja. Jadi, ada 45, ada 30 persen. Terus, kita masuk ke wave 5. Jadi, ini kan yang wave-wave naik ya, teman-teman. Ada wave 3, itu yang paling enak banget buat trading. Terus ada wave 5, ya walaupun tetap masih naik, tapi memang tidak sepanjang dari wave 3 ya. Nah, wave 5 itu idealnya adalah sepanjang 100 persen dari wave 1. Jadi, misalnya wave 1-nya panjangnya adalah X, ya wave 5-nya adalah X gitu ya. Tapi, jika wave 3-nya panjang, kayak contoh apa ya misalkan ya? Kayak misalkan contoh KF lah. KF itu wave 3-nya panjang, teman-teman. Tapi, makanya di situ dia wave 5-nya pendek. Bahkan lebih pendek berbanding wave 1-nya gitu ya. Nah, terus wave B. Nah, ini wave B ini lagi di kita sekarang nih. Banyak, kayak ISG misalkan ada lagi di dalam wave B ini sekarang. Jadi, wave 4 lagi, wave proaktif kan ada A, B, C gitu ya. Ada A turun, B naik, C turun lagi gitu ya. Ya, itu selalu lagi ada di dalam wave B nih. Nah, wave B itu kalau pola zigzag, yang bicis ya sekarang, ya itu menurut saya pola zigzag, itu akan nge-retrace 14,6 sampai 100 persen. Jadi, dari dia turun 5, terus dia naik ke sini, itu range-nya adalah 14,6 sampai 100 persen. Tapi, idealnya, idealnya itu main di range 38,2 sampai mungkin 50 atau 61,8 lah si wave B ini akan berakhir. Jadi, nanti kita lihat di akhir, ISG itu sekarang kan kalau view saya lagi di dalam wave B gitu ya. Wave B dari wave 4 gitu ya, teman-teman. Jadi, nanti bisa teman-teman lihat kalau wave B itu ada di mana level-levelnya gitu kan. Nah, terus kalau pada pola flat, jadi teman-teman kalau ingat ya, flat kan yang 3,3,5 ya, itu memiliki potensi retracement lebih gede lagi dibanding yang pola zigzag. Oke, saya next. Nah, untuk level stop loss, tadi kan untuk menentukan level target price kalau di wave 3, wave 5, wave B gitu ya. Nah, level stop loss adalah ini, teman-teman. Jadi, kalau misalkan teman-teman masuk entry dari bottom, dari awal wave 1, kemudian biar naik gitu ya. Misalkan teman-teman entry misalkan di level sini lah misalkan. Lalu misalkan teman-teman entry di level sini misalkan. Nah, kalau ini, kemudian harga naik kan di sini. Nah, terus stop loss-nya gimana? Ya, balik lagi ke basic rules tadi. Kan wave 2 tidak boleh melewati wave 1. Ya, berarti awal wave 1 ini, teman-teman bisa jadikan acuan untuk stop loss level gitu ya. Ini kalau di wave 1 sama wave 2. Kalau teman-teman trading di wave 3, ya tadi aja kita asumsikan ini wave normal ya, bukan wave diagonal. Ya, berarti puncak wave 1 adalah si stop loss level ya. Nah, ini sebenarnya ideal skenario. Tapi balik lagi ke yang di awal tadi, risk toleransi resiko-nya teman-teman itu ada di level mana? Nanti coba saya akan bahas di belakang. Kalau menurut teman-teman, misalkan entry di sini, terus stop loss-nya di sini, ah gila, ini stop loss-nya berapa persen ini? Ini nggak masuk nih. Mungkin teman-teman ya berarti harus modifikasi stop loss levelnya. Ini kalau based on elite wave sih memang seperti ini karena begitu ini stop loss levelnya dilanggar, ya berarti ya udah gagal nih skenario-nya gitu loh. Berarti ya kita harus counting ulang lagi gitu. Terus kita next. Nah, ini sedikit guideline dari saya. Kalau apa namanya, misalkan udah naik gitu ya, terus dia bikin retracement. Misalnya ini wave 1, terus kemudian ini wave 2. Orang yang agresif, begitu dia ngeretrace 14,6 tadi di Fibonacci itu, dia akan masuk nih 5 persen. Nah, begitu dia yang turun lebih jauh lagi, misalkan ke-2, 3,6, dia akan nambah slot. Nah, terus kemudian, dan seterusnya gitu ya, sampai akhirnya dia misalnya keretanya ke sini, ya sama gitu ya, sama gitu, nah dia akan, disini akan 100 persen slotnya. Nah, makanya saya kadang-kadang kalau di grup kan suka bilang tuh, oh, misalkan entry di harga sekian, slotnya 10 persen, atau misalkan slotnya 20 persen gitu kan, nanti begitu harga ke bawah lagi, add lagi 10 persen, add lagi 30 persen gitu ya. Nah, ini kalau saya pribadi, saya menggunakan ini gitu ya. Jadi, saya nggak pernah, saya jujur, saya tidak pernah all-in di satu harga. Saya nggak pernah. Pasti saya selalu cicil. Kalau misalkan nanti saya baru masuk 10 persen, atau masuk 20 persen, terus kemudian harganya udah keburu naik gitu ya, ya itu ya rejeki saya, ya cuma segitu berarti. Tapi kalau misalkan rugi, eh, sorry, kalau misalkan, ternyata, misalkan nih, saya di harga 53,6, saya masuk 100 persen gitu ya, teman-teman. Ternyata harga masih bikin lower-low lagi sampai ke 85,4 atau bahkan 100 persen. Ya, teman-teman ya, udah siap dengan kerugiannya atau belum gitu ya. Makanya, kalau saya pribadi, saya tidak pernah melakukan yang namanya all-in atau langsung hantam di satu level harga. Saya pasti selalu trap di, ya minimal bisa 5 trap lah mungkin kok, misalkan 100 persen gitu ya. Jadi jarang HK dong ya Pak? Gimana? Jarang HK. HK pernah juga Pak. HK ya pasti siapa yang gak pernah HK ya kan? Pasti pernah Pak. Ini makanya kan tergantung. Nah, HK juga gak banyak-banyak Pak. Yang jelasnya 5 persen, 10 persen lah paling banyak. Gak pernah saya... Yang jelas gak pernah hara kiri Pak ya? Pasti pernah Pak. Hara kiri pernah juga Pak? Hara kiri pernah juga Pak. Jangan kan hara kiri. Jadi, saya mau pencet sell malah pencet buy-nya pernah kok. Aduh, itu lucu kalau tingkat-tingkat. Nah, itu kalau skenario buy-on pullback ya teman-teman. Kalau buy-on break, ada lagi case-nya nih. Tadi ada yang nanya tuh. Barusan kan jarang HK ya. Nah, ini kalau HK ya ini. Misalkan udah terkonfirmasi suatu saham itu bampu break gitu ya. Misalkan ini kan ada wave 1 gitu ya. Terus dia ngebentuk wave 2. Nah, habis itu kan dia akan mulai naik lagi nih. Ya kan? Sorry. Ini kan wave 2. Dia akan naik lagi nih. Ini kan harusnya di sini 3 kan? Nah, tapi kan ini harus dikonfirmasi dulu nih. Puncak wave 1 ini bisa di-break nggak? Oh, kalau mampu di-break, langsung nih. Orang-orang yang agresif langsung 100% HK di sini. Karena apa? Begitu dia udah break out si wave puncak dari wave 1 ini. Nah, dia udah konfirm. Dia pasti akan ngebentuk wave 3. Udah pasti nih. Sorry, nggak pasti lah. Dia udah most likely akan menunjuk. Berarti dantung konfirmasi akan mulai dari wave 3. Oh, saya bisa hajar kanan langsung 100% nih bisa jadi. Nah, ini kan kalau kayak case yang wave 3 ya. Sebentar, saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Nah, kalau case-nya wave 5. Misalkan ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan 4 gitu ya. Ini 3. Ini 2. Ini 1. Nah, ini kan dia dari 4 akan bentuk mana? Wave 5 kan berarti kan? Eh, kan 5 di sini ya berarti ya. Nah, tapi perlu diingat teman-teman. Wave 5 itu kan ada kemungkinan dia akan menjadi truncated tadi ya. Ada sedikit kemungkinan akan jadi wave 5 yang nggak bisa melewati puncak wave 3. Nah, jadi begitu pun dia break level puncak dari wave 3 ini, juga kalau saya itu tidak akan seagresif pas saat dia break puncak wave 1 yang membentuk wave 3. Kenapa? Karena secara nature-nya wave 3 tetap akan jadi wave yang paling agresif ya teman-teman. Jadi, wave 5 itu kalaupun kita mau ini data konfirmasi break out terus membentuk wave 5, ya monggo kalau mau HK, kalau mau tambah posisi silahkan. Tapi memang saya sarankan alokasinya tidak sebesar pas saat break puncak wave 1 untuk memulai wave 3. Lebih M&A trade di buy on break atau yang otak subjek ke tipe-tipe orang ya sebenarnya ya? Yes. Tipe kita sendiri ya? Degantung kita masuk cons, mod cons, moderate sampai agresif ya Pak. Tapi kalau saya pribadi, kalau saya pribadi Pak ya, kalau saya pribadi saya gabung, tapi saya lebih prefer buy on pullback. Kenapa? Karena saya bukan tipe orang yang sering all-in Pak. Nah, kalau yang mau all-in, ya monggo ini berarti ya buy on break, terutama di puncak wave 1 ini memang saya sarankan untuk all-in ya. Karena setelah dia break puncak wave 1, dengan asumsi ini benar ya, wave 1 gitu ya, ya itu akan mulai wave 3 ya siap-siap juannya luber-luber Pak, kalau kita bisa identifikasi di situ gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih prefer yang ini. Dan saya paling masuknya antara ke mod atau mod agresif lah. Misalkan 10%. Om Faradi. Yes. Kalau wave 3-nya itu udah panjangnya 1,618 gitu, tadi rules-nya B5-nya berapa panjang ya? Oke, kita balik ya. Kalau 1,618 kan berarti normal tuh Pak. Normal ya? Maksudnya nggak ada ekstensi kan? Nggak ada ekstensi. Nggak ada ekstensi. Nah, berarti wave 5-nya adalah yang ini Pak. Nah ini Pak, idealnya 61,8 dari awal wave 1. 61,8 dari awal wave 1. Jadi caranya gini, dari awal wave, kemudian diproyeksikan ke 1, terus tarik garis ke 4. Tarik garis ke 4. Atau misalkan bisa juga dari awal sini, tarik ke 3, sini ke 4. Nah hasilnya adalah ini Pak. Jadi bisa jadi panjangnya itu adalah panjang X. X itu kan berarti ini ya. Atau panjang Y. Nah 1,8 dari Y. Jadi kalau Bapak tarik dari 0 ke 1, kemudian proyeksi ke 4, itu cari ujung Fibonnya 100 Pak. Tapi kalau Bapak tariknya dari 0 ke 3 ke 4, itu 61,8 biasanya. 0,618. Eh 61,8. 0,618, sorry. Gitu. Biasanya Pak ya. Jadi pokoknya, saya ulangi sekali lagi teman-teman, begitu ada suatu candle atau suatu pergerakan harga yang sudah menyentuh yang belakangnya 61,8, ada 61,8. 0,618, ada 1,618, 2,618. Sampai paling panjang itu ada 6,618 gitu ya. Itu pokoknya teman-teman prepare akan terjadi reversal lah di area-area itu. Tapi baik itu 0,618 maupun 1,618 ya. Pokoknya ada ujung golden ratio 6,18 itu ya. Karena tadi kan pas kita di Fibonacci tadi kan begitu teman-teman bagi ya, 55 bagi 34, 89 bagi 55, 44 bagi 89, itu kan membentuknya 6,18 semua kan belakangnya kan. Nah jadi perlu di-watch aja. Saya nggak bilang pasti, karena nggak ada yang pasti. tapi yang perlu di-watch adalah begitu jauh kena itu ya siap-siap mungkin dipasangin trailing stop atau siap-siap dipasangin saya nggak tahu apa ya. Ya misalnya trailing stop gitu ya. Sehingga begitu saat harga pullback di harga 61,8 itu ya teman-teman masih bisa mengamankan profitnya gitu kan. Gitu. Saya dikit lagi ini habis itu ada reward to risk kalkulator. Ya ini sebenarnya saya yakin teman-teman udah punya lah ya formatnya ini. Jadi ini tinggal dimasukin aja sebenarnya tadi saya bilang ya saya nggak pernah beli di satu harga jadi saya ada selalu buy min, buy max, stop loss-nya saya pasti saya hitung-hitung dulu nih berapa reward to risk-nya minimumnya berapa satu setengah kali reward to risk maksimumnya itu 4,7 kali. Nah kalau begitu reward to risk minimumnya saya udah lebih dari satu kali ya itu saya biasanya akan entry berarti menarik nih secara reward to risk-nya. Tapi kalau cuma satu kali atau bahkan di bawah satu kali ya mending ngapain cari saham yang risk-nya lebih gede dibanding reward-nya gitu kan. Gitu. Oke ini summerinya. Jadi gimana Pak? Ini saya selesai. Thank you, thank you, thank you. Maksud saya thank you tadi. Oh oke, oke. Ya ini selesai summeri dari saya. Jadi Elliot Wave itu jadi pertama kali yang harus dilakukan teman-teman adalah identifikasi dulu major trend sama minotrend-nya. Jadi untuk menentukan ini Wave satunya itu naik apa turun. Karena ada ada case juga kalau normal kan begini ya satu, dua, tiga, empat, lima gitu ya. Tapi kalau ini kan kalau lagi uptrend. Up, eh sorry. Ini kan kalau lagi uptrend. Kalau lagi downtrend ya kita balik satu, dua, tiga, empat, lima gitu kan. Jadi A, B, C gitu kan. Kita balik kalau lagi downtrend. Jadi makanya paling penting adalah major trend minotrend-nya dulu. Kemudian identifikasi swing-nya. Jadi ada swing naik, swing turun, swing impulse, swing corrective gitu ya. Motive wave-nya, collective wave. Terus yang gak boleh lupa basic rules, alternation rules itu harus di jadi setelah aduh setelah apa setelah labeling ya itu dicek lagi basic rules alternation rules-nya apa-apa suka sudah dipenuhi ya. EW itu sebagai petunjuk. Jadi satu kesatuan ya teman-teman. Elite wave itu sebagai petunjuk arahnya. Fibonacci sebagai untuk menentu level support, level resistance-nya. Ya kan? Nah, terus sama volume. Volume itu sebagai level konfirmasi. Misalkan EW-nya naik bilang ya kan. Terus kemudian Fibonacci resistannya di sini tapi secara volume-nya meng-confirm hal tersebut atau enggak. Kalau enggak ya perlu dicari tahu lebih dalam apakah ini jadinya cuma false break aja atau gimana gitu kan. Terus yang keberikutnya adalah EW akan sangat powerful apabila dikombinasikan dengan teknik analisa lain gitu ya. Contoh kalau saya kadang-kadang saya cek ini badarmologinya jadi saya cek broker summary-nya siapa top broker ya, siapa top seller ya, top net buyer-nya siapa. berarti apakah ini akumulasi atau distribusi apakah akumulasinya besar atau kecil dan seterusnya gitu ya. Terus saya juga kadang-kadang kombinasikan juga dengan tap reading tap reading itu semacam alat analisa untuk membaca pergerakan harga melalui bid dan offer gitu ya. Bid offernya udah rapi apa belum? Apakah ini saham boleh dihaka atau enggak? apakah udah siap game on atau belum? Jadi kadang-kadang saya suka bilang kan oh ini mau game on nih kalau ini kebit game on nih. Gitu kan kadang-kadang nah ini bisa kita lihat melalui tap reading gitu ya. Terus ada alligator, ichimoku, ada macam-macam analisa lainnya. Terus yang berikutnya ya pastinya pebanyak latihan karena saya Elliot Wave sendiri aja. Jujur sampai sekarang saya belum sempurna juga. Nggak ada yang sempurna lah ya. Jadi saya pun juga masih harus banyak belajar kadang-kadang masih suka kurang teliti, masih suka males gitu ya. Kadang-kadang saya untuk ngebedawif kadang-kadang suka banyak yang kegocek atau gimana gitu ya. Jadi perbanyak latihan gitu ya. Jangan takut salah ya pede aja harus banyak terlaluan error gitu ya. Terus yang terakhir adalah disiplin, sabar, dan percaya diri sama hasil analisa Anda. Terima kasih teman-teman itu sih dari saya. Mungkin tanya-jawab kali ya Pak Eko, Pak Dimas. Ya silahkan. Mungkin dari teman-teman yang mau tanya atau mungkin dari Pak Faradi mau praktek di saham Pak yang live Pak salah satu. Di HSG. Sabar, sabar. Ini udah saya siapin nih itu. Tenang-tenang. Pertanyaan dulu, Pak. Pertanyaan dulu. Mungkin dari kolom chat ya mungkin Pak Eko ya? Ya. Kalau yang di kolom chat nih antam YNKP. Saya udah pada tau lah Pak ini antam. Udah stoppik semua nih Pak. Kalau ada antam ada temannya lah MDKA lah ya. Yang lain dulu Pak mungkin. Yang lain mungkin kalau cap baru disiapin sama Pak Faradi mungkin ada yang mau nanya tadi yang si krus atau teknis-tenis lainnya. Ya langsung di unmute aja kalau ini. Tom Faradi nanti file-nya PDF-nya ada di-share gak ya? Boleh Pak. Pasti saya share Pak. Terima kasih. Ini dari Pak Helianto nih ya. Kayaknya ada apa bedanya retracement dan reversal dalam EW dan Vizu. Mana yang lebih degeng. Beda Pak. Kalau retracement tadi kan sorry kalau retracement ini kan jadi setelah itu kan mengukur tingkat pengembalian harga gitu ya Pak Helianto. Jadi misalkan udah kena pick habis itu dia nge-retrace. Dia ini lagi dia nge-retrace. Nah jadi retracement ini apa namanya adalah sebagai alat ukur untuk mengukur kalau dia pullback kalau dia koreksi dia akan kemana. Nah tadi kalau yang reversal biasanya karena ini golden ratio-nya adalah 61,8 yang belakangnya ada 61,8-nya nah itu biasanya di angka-angka 61,8-nya itu akan terjadi yang namanya reversal Pak. Jadi kayak tadi contoh ini kayak contoh yang di depan saya ini dia kena di Fibo 61,8 dia langsung reversal gerak ke atas gitu ya. gitu belum punya format INKP untuk habisin satu ini dari Bu Alfa atau Pak Alfa ini untuk habisin satu cycle Elliot wave berapa lama ya kalau berapa lamanya saya juga kurang tahu dan karena kita juga gak bisa predisi berapa lama gitu ya tapi ya kita lihat struktur wave-nya jadi begitu kayak KF KF ini kan udah sampai 5 wave gitu ya dia udah membentuk wave 1 besar gitu lah bisa dibilang nah berarti dia koreksi ke wave A abis itu wave B wave C itu kan jadi wave 2 besar gitu ya itu bisa dibilang udah satu cycle gitu ya untuk KF langsung hantam bumi oke Pak Fasko sekarang ngambil bottom bottom sebenarnya gampang aja Pak ya bisa kita bilang sebenarnya contoh gampang ya ini kalau saya jadi sebenarnya gini bottom itu harusnya kita ambilnya itu dari targetnya dulu ke weekly ke daily ke intraday gitu ya tapi kalau saya orangnya males gitu ya kalau saya orangnya males jadi saya paling ambil untuk bottom contohnya IISG itu saya ambil bottom di Maret kemarin aja Pak jadi udah paling gampang karena udah jelas kan dari situ penurunannya udah udah tajam banget tapi sebenarnya idealnya atau kalau teman-teman ada apa pengen bedah gitu ya itu harusnya dari mulai monthly dulu terlihat wave satunya dimana nanti dari wave satu kan dikecil lagi ke weekly weekly kan wave satu yang di monthly tadi pasti dari 5 wave enggak nanti dari weekly 1, 2, 3, 4, 5 nya dibedah lagi satunya tadi ada 5 lagi enggak sampai ke intraday idealnya seperti itu Pak Leonardo udah pisah time frame-nya bisa dipakai sampai kapanpun sampai menit pun bisa tapi kalau my advice sampai 30 menit aja cukup Pak atau 15 menit lah maksimal karena kalau 5 menit atau 1 menit kadang-kadang suka banyak noise jadi bisa bikin kayak false signal gitu sih Pak gitu Pak Leonardo udah pisah nih Leonardo Fibonacci nih kayaknya time frame ya itu tadi time frame Pak Rizky Yuniawan time frame kita bisa dari mulai dari monthly yearly itu bisa sampai ke menit itu juga bisa tapi saya ulang sekali lagi saya sih saran cuma sampai 15 menit atau 30 menit maksimal gitu ya karena kalau udah 1 menit 5 menit itu noise-nya banyak nanti takutnya kebanyakan false signal false break false signal false breakout waktu itu di chart 5 menit 15 menit eh sorry 1 menit itu sering banget terjadi gitu ada pertanyaan lagi? Pak Eko, Pak Dimas? ini kayaknya gak ada yang mau nanya saya yakin udah pada mau ke chart semua ini kayak sajian utamanya Pak yang ditunggu Pak oke chart lah ya kita ke chart kosong ini kalau kalau saya sih seperti ini ya Pak ya makanya ini kayaknya cuma saya dan Tuhan aja yang bisa yang bisa apa yang bisa baca ya bentar saya saya cari chart kosong diisi nah ini lah ya mungkin buat yang basicnya dulu Pak Faradhi yang tadi Pak Faradhi jelasin oke boleh ini kalau yang IHSG mungkin saya share jadinya dulu kali ya kalau yang IHSG nanti kita latihannya pakai chart lain ya kan teman-teman pada mau tahu nih IHSG bakal gimana sih ya kan nah kalau view saya ini benar yang ini nah kalau view saya itu seperti ini Pak teman-teman semua jadi view saya IHSG sudah selesai wave 3 kemarin di berapa nih di 6500an nah sekarang lagi bentuk wave apa namanya wave 4 nah ini baru selesai di wave A ini dia lagi rebound 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 B dia sekarang nah untuk mencari ribu eh taruh chartnya yang ini bukan ya saya kebanyakan chartnya jadi agak bingung oh yang ini deh sorry nah ya jadi ini apa sudah selesai wave 3 kemarin ini sekarang lagi bentuk wave A ya kan yang kemarin sudah selesai harusnya nah dia sekarang lagi ngebentuk rebound wave B gitu ya teman-teman nah rebound wave B itu berapa bakal keberapa sih tadi kan sudah saya share di slide ya kalau teman-teman ingat tadi trading di wave B wave B itu kan biasanya akan dimulai dari 14,6 sampai 100% gitu ya tapi ideal itu akan ke 382 sampai mungkin 618 gitu ya jadi ini sebenarnya tinggal teman-teman tarik aja ini dari puncak wave 3 kemarin ya tinggal di retrace gitu ya tinggal tarik kesini nah jadi reboundnya IHSG menurut view saya dan Elliot Wave itu paling akan ke sini nih Pak sorry ini kurang pas kurang lebih ya ini 6200 ya kan makanya kemarin saya sempat ada di grup bilang sekali lagi lah harusnya naik ya kan apalagi pas kemarin break 6150 ya previous ininya harusnya sih IHSG harusnya sekali lagi ideal bisa lebih di zoom gak om di zoom ya udah oke thank you ya harusnya IHSG akan kesini sekali lagi nah kemudian dia akan bentuk wave 4 gitu ya nah tadi kan teman-teman udah saya share juga bagaimana cara memprediksi wave 4 gitu ya jadi wave 4 tinggal sebenarnya easy aja dari retracement ya dari wave dari wave 2 ini ya dari wave 2 tinggal teman-teman tarik ke puncaknya wave 3 ya karena kita mengukur wave 4 kan nah ini saya hapus dulu yang ini jadi setelah nanti rebound B nya selesai ideal menurut view saya dan view Elliot Wave itu harusnya ISG akan melanjutkan koreksi ke level ini ya 382 50% 61,8 ada di 5.000 jadi antara 3 ini aja nih 57,54 tapi kalau visa mungkin akan ke 5,4 kenapa soalnya sebentar dari sini ke sini nah bisa teman-teman lihat ya koreksi dari wave 1 ya ke wave 2 yang ini itu kurang lebih sama nih di 50% ya di 50% nih koreksinya nah ini harusnya kan ada alternation rules minimum 1 yang dipenuhi ya harusnya ini akan terkoreksi di minimum 50% juga gitu jadi yang teman-teman ya ini lagi-lagi disclaimer ya teman-teman gak ada sesuatu yang pasti jadi kalau saya pribadi trading plan saya ya udah harus mulai kurangin posisi atau mungkin atau mungkin teman-teman yang apa yang investor gitu ya ya nanti harus siapin cash lagi nih pas saat index ke 5.400 kan untuk buy on weakness nya gitu kan untuk beli di bawah lagi gitu kan untuk averaging gitu kan nah terus 2021 bakal kemana sih IISG ya kan nah kita udah tahu kita udah coba prediksi koreksinya nih nanti tinggal kita lihat aja nih WFB tadi kan apa prediksi saya akan ada di kisaran 6.200 ya harusnya 6.200 ya syukur-syukur kalau bisa break ke atas lagi ya mau gue tapi rules nya WFB itu menurut saya idealnya ada di kisaran 382 sampai 618 nah ini sebenarnya tinggal upsetnya tinggal dikit lagi ya kalau ke 618 gitu ya habis itu akan ada turun WFC ya kan akan ada turun WFC ke WF4 gitu ya mungkin kisarannya ke 5.400 gitu ya nah terus untuk prediksi ke depannya tadi kan teman-teman udah saya share juga caranya gitu ya ini saya hapus dulu tinggal kita proyeksiin aja teman-teman proyeksi dari awal ya teman-teman kita tarik ke WF3 ya kemudian kita proyeksikan ke WF4 WF4 nya kita estimasikan misalnya disini ya teman-teman tadi kan kita proyeksikan akan ketemu IHSG kurang lebih akan ke ini kelihatan teman-teman ya ini ya kurang lebih akan ke 7.000 ya tahun 2021 jadi tadi kan caranya tinggal dari WF awal WF0 ya kan diproyeksikan ketiga ya kan tarik keempat proyeksikan keempat ambil berapa 61,8 kan idealnya tadi ya itu akan pas banget nih ketemu di 7.000 kalau gak salah minggu lalu Pak Adrian dan Pak Kevin juga kurang lebih estimasi 7.000 juga ya Pak kalau gak salah yang di webinar terakhir kemarin ya Pak Adrian dia udah live oh udah Pak Adrian juga minggu lalu juga prediksi kurang lebih ke 7.000 ya kalau gak salah Pak Eko ya betul ya betul ya jadi sebenarnya inline nih karena tadi kan begitu dari ini ketiga ditarik garis keempat dia akan ke 7.000 itu untuk IHSG teman-teman terus kita masuk ke study case study case-nya adalah KF dulu ya karena saya yakin termasuk saya juga sih saya pun nyangkut nih disini nih ya kan nyangkuter Pak nyangkuter saya yakin coba berapa banyak saya pengen tau dong di chat berapa banyak yang nyangkut KF nih gak nyangkut saya Pak gak main soalnya gitu ya tidak membeli kompetitor sekelas Om Faradhi bisa sangkut di KF apalagi kita-kita yang retail ya saya ini retail belaga belaga aja Pak kebanyakan laga aja Pak oke ini kita dari awal ya teman-teman ya dari awal ini misalkan jadi kan kita tadi apa namanya untuk awal kita cari dulu bottomnya Pak nah jadi bisa dibilang kita sepakati sama-sama bottom yang kita pakai adalah di Maret ini ya berarti ya kita sepakat lah ya nah kita tentu ini mulai dari sini wave-nya jadi dari sini ada wave 1 kemudian ada wave 2 gitu ya nah ini kan sebenarnya bisa teman-teman lihat ya misalnya wave 2 gitu ya ini dari 2 ke 3 itu terdiri dari 5 wave gak sebenarnya nah ini bisa teman-teman lihat ya disini dari 2 ini misalnya disini ya ini yang ke 1 terus ini ke 2 turun dikit ya ya kan terus ini ke 3 ya ini ke 4 dan ini terakhir ke 5 makanya dia sudah membentuk 5 wave ya teman-teman berarti saya bisa label disini disini itu 3 gitu ya dan ini teman-teman kalau mau labeling lagi disini juga bisa sebenarnya disini saya kasih misalkan ini ya 1 kurung gitu ya terus copy disini 2 kurung 2 kurung terus disini saya copy disini 3 kurung nah disini 4 kurung ya nah yang terakhir disini terakhir disini jadi dia wave 3 gitu ya habis itu wave 4 ya kan ada A B C ya kan nah dari wave 4 dia membentuk 5 wave lagi ya kan 1 2 3 4 5 nah ini kalau dilihat dari sini ya kan ada ada rules yang saya langgar enggak ya kayaknya enggak ada ya wave 3 enggak paling pendek ya kan terus awal wave 2 tidak melewati 1 gitu ya terus 4 ini tidak melewati 1 gitu ya ini kayaknya enggak ada rules yang saya langgar ya teman-teman ya aman-aman aman ya clear jelas Pak nah jadi enggak ada rules yang saya langgar berarti saya bisa label seperti ini ya nah sekarang kan dia lagi turun nih om boleh saya potong monggo Pak waktu kita udah bisa nentukan nentukin itu wave 3 nya sama correction wave 4 nya itu kan kita sudah bisa nentukan extension target wave 5 nya ya dari situ betul Pak saya dari sini ya saya kita tarik dari sini ke 3 ke 4 ini Pak oke sama nih kurang-kurang lebih ya 1,6,1,8 lagi ya artinya artinya kita di 1,5 1,3 itu udah udah pasang TS ya harus ya Pak lagi-lagi Pak lagi-lagi dalam kita gini ya saya pun saya gini saya waktu dia kemarin nge-break coba saya tampilin volumenya dulu ya nah ini kan dia pas ya di 1,6,1,8 ya tapi waktu di sini dia ada volume nih ada volume yang lumayan gede nih volume ini hijau lumayan gede kan nah karena jadi waktu itu saya kalau misalnya sama teman-teman di grup juga kan saya udah udah tepe nih terakhir waktu itu di setelah 6.500an waktu itu saya apa 6.800 kalau gak salah waktu itu nah terus begitu dia turun yang hari besoknya ini yang merah nah ini saya melihat kok volumenya masih masih gede nih makanya waktu itu saya cicil cicil bay waktu itu 10% saya waktu cicil bay ya ternyata dia ngebentuk apa lower dia air B terus kan berhari-hari kan berhari-hari jadi apa namanya yang saya lakukan adalah saya tiap kali dia sebentar saya ini ya saya tarik refreshmentnya di tiap-tiap level retracement ini saya lakukan itu Pak averaging gitu kan tapi ini nah itulah makanya kalau di IISG ini apa ya ada faktor eksternal ya bisa dibilang ya entah itu bandar entah itu apa gitu ya yang menyebabkan kadang-kadang analisa kita itu jadi gak gak 100% atau bahkan gak 75% pas gitu ya sampai akhir saya saya kemarin kemarin saya juga jadi gini KF pada awalnya F-rate saya saya beli dulu dipucuk banget jadi setelah saya take profit terus dia pullback saya beli lagi di 6.500 kalau gak salah terus kemudian tapi untungnya cuma 10% slot ya saya tidak saya tidak all in saya tidak slot yang banyak 10% dia ARB ke 6.150 saya tambah lagi 10% dia ke 6.50 kalau gak salah saya tambah lagi 10% udah 30% terus dia ARB lagi ke 5.650 kalau gak salah sampai terakhir itu 4.600 kalau gak salah terus dia sempat rebound sebentar kalau gak sih disini kan bahkan Fiboclusternya ditabrak-tabrak itu ya sama IF betul Pak tapi dia akhirnya berhenti di kluster yang terakhir ini Pak nah kemarin makanya begitu saya ngeliat oh ini KF kayaknya udah udah ngerem nih saya kan sempat sounding di grup juga kalau gak salah kemarin udah mulai agak ngerem nih kayaknya KF nah ini bisa dipakai buat nyicil karena kita base case saya saya KF kita akan bisa keluar itu di WFB nah jadi kalau kita tarik dari sini ya dari sini ke lowest ya itu WFA nya berapa persen dari Fibonya ya Fibonya berapa persen ya 854 Pak WFA nya ya WFA nya nih pas banget 854 Pak oke nah begitu dia sampai 854 makanya langsung bikin 2G langsung ada sedikit reversal gitu kan nah berapa kita keluar ya gitu kan nah kalau base case saya ini saya tarik dari Fibonya Tracement ini kan saya udah jelasin juga ya WFB idealnya itu 382 sampai 618 gitu ya jadi tetap base case saya kita akan bisa exit di kurang lebih di di 4680 sampai ya 5000 lah mungkin Pak base case nah terus nanti setelah WFB dia akan bentuk lagi yang namanya WFC gitu ya nah biasanya WFC tadi kan saya juga jelasin juga di slide WFC itu minimal 1 sampai 1,618 dari panjang A jadi akan lebih dalam lagi nih WFC jadi cara prediksi WFC WFC itu sebenarnya gampang kita pakai Fibonya 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 dari puncak dari awal WFA kita tarik ke sini WFA misalkan kita estimasi B nya disini ya gitu ya disini nah berarti WFC nya akan ketemu kurang lebih disini bahkan bisa seribuan nih kali gitu KF tapi kalau dia jatuhnya sudah dalam gitu ya kalau tadi kan Om Faradhi bilang dari WF4 ke WF5 Kemudian dia WFA Impulse Impulse 4 ke 5 dia ke A itu kan sampai Fibonya Fibonya tadi ya dari 5 dari 4 dari 5 ke A itu Fibonya Fibonya ya pasti kan banyak trader juga yang pakai Fibo. Ngaruh nggak ya ke psikologis trader, kemudian dia masih nggak mau beli, jadi sehingga pantulannya nggak sampai ke 0,03 atau 0,05, karena saking dramatisnya jatuhnya, sehingga para trader ini enggan untuk masuk lagi, sehingga pantulannya pun nggak seberapa tinggi daripada jatuh sebelumnya. Jawabannya bisa juga, Pak. Ini kayak WFA, terus dia mantul kan, pas banget di 14,6 ya. Dia mantul ke 14,6, dia langsung turun lagi gitu kan. Bisa aja, Pak. Tapi tetap kalau saya berpegang teguh, saya masih ada, ini barang masih bisa lah ke 4,680 atau bahkan 5 ribu. Tapi kapannya, nah itu dia yang kalau kata Pak Sucang kan sabar adalah kunci ya kan. Orang sabar pasti sebel. Karena jujur, sekarang setelah saya averaging beberapa kali, KF, average saya ada di 4 ribu sekarang, kurang lebih. Ada di 4 ribuan, 4,0XX lah. Jadi setelah saya kemarin rebound sampai terbawa itu di 2,950 ya, kalau nggak salah terbawa itu saya averaging, ya alhamdulillah average saya yang tadinya mulai dari 6 ribu, 5 ribuan, sampai akhirnya saya sudah 4 ribuan ya alhamdulillah lah. Ya mudah-mudahan bisa exit yang terbaik lah. Apakah mungkin ini juga Pak ya? Fibonacci atau Elliott Wave ini kan terkendala dengan sistem asimetris daripada bursa efek kita ya. Maksudnya kan masih di hold 7%, 7% semua. Maksudnya 7% maksudnya gimana Pak? Maksudnya secara ARB itu dibatasi 7%. Kalau misalnya tidak dibatasi mungkin akan lebih tepat ya mungkin ya? Ya sebenarnya gini, kalau ARB arah kita kan 25-35 sama 7% ya. Itu sebenarnya ada plus minusnya juga ya. Plusnya pasti, kalaupun liar turun ya ibaratnya kita nggak langsung habis gitu. Ibaratnya kalau dibunuh itu perlahan gitu loh ya kan. Kalau ARB berhari-hari nggak bisa keluar orang lebih ini ya, takut ya dibandingkan misalnya 25 mungkin akan balik lagi mental gitu ya. Bisa juga seperti itu Pak Budi. Jadi ada yang bilang turun 7% udah stres ya kan. Aduh ARB udah stres berhari ya kan. Tapi mungkin kalau dulu, dulu berapa ya? 25% ya kalau nggak salah kan? Betul 25. Nah jadi ibaratnya sama aja kayak 4 hari ARB sekarang gitu kan. Hampir 4 hari ARB sekarang kan. Ya kan kalau sekarang kayak dibunuh pelan-pelan ya kemarin ya langsung dibunuh aja gitu kan ibaratnya. Tapi sebenarnya ada plus minus lah. Ada plus minus Pak Budi. Terus untuk mengukur tiket pengembalian WFB, ya benar tadi semakin deres turun ya pasti hukum fisika ya balik lagi ya. Pasti akan semakin kencang mantul juga gitu ya. Tapi tetap saya nggak mau muluk-muluk bilang KF bisa ke berapa lagi gitu ya. Tetap paling base case saya 4.600 ini saya udah harus out ya. Atau 4.600 ini saya juga udah untung tipis lah. Gitu. Nah tapi dia masih tetap masih ada peluang lah. Tetap peluang bisa ke 5.2 atau bahkan 5.7. Jadi kalau teman-teman yang masih kesangkut KF ya, mungkin ini bisa jadi salah satu alternatif untuk exit. Karena begitu nanti WFB sudah bisa terbentuk, dia idealnya akan membentuk satu wave turun lagi yaitu WFC gitu ya. Gitu. Terus apa lagi tadi? Brace ya? INKP. Antar dong. Nah ini yang mencari. Brace dulu lah ya. Ini kan ada INKP ada. Ada ini ya, Brace. Nah kalau Brace ini. Ini sama lah lagi di wave. Ini salah. Dia lagi di wave 4 nih Brace. Coba kita dari chart kosong lah ya. Kayaknya Brace. Pak Eko sih masih ada waktu kan Pak? Bisa Pak. Masih. Silahkan sepuasnya. Mudah-mudahan teman-teman gak ada ini ya. Gak ada apa? Mac-nya baterainya mau habis tuh. Oh iya. Tau. Kita lanjut konsol di ini aja ya. Ya nanti kalau teman-teman ada mau ditanyain lagi di WA Group, monggo ya. Kalau teman-teman mau ngirimin chart gitu ya, atau pinta di ini, monggo aja ya. Ya mungkin kita map sampai setengah 12 kali ya. Boleh. Mungkin sambung itu kali ya. WA Group. Thank you ya. Misalkan nih, kita misalkan aja nih ya. Ini kita label, misalkan dari bawah sini ya. Jadi, pertama kita label dulu. Jadi, nanti setelah label, kita baru cek si alternation rules-nya ya teman-teman. Jadi, ini satu misalkan saya label ya. Ini jadi, kalau teman-teman ada chart kosong begini, udah pede aja. Bukannya satu di mana ya kan. Misalkan dari satu abis itu ada dua di sini ya. Ada dua. Apa label-nya manual ya? Gak pakai tools saja ya? Gak ada Pak. Tools-nya mana Pak? Yang sebelah kiri. Saya sih gak pernah pakai yang di sini kan. Yang di bawah T. Yang di bawah T. Nah, itu tuh. Elliot Impulse Wave 12345. Ya, bisa. Ya, sebenarnya ini aja Pak. Kalau saya sih lebih prefer. Karena kan kalau yang di sini itu kan hanya wave gedenya aja. Nanti di dalam itu kan ada sub-wave-sub-wave-nya lagi gitu kan Pak. Dia bisa disetting. Change minutes-nya. Mengaduk adonan kue dengan tangan itu lebih nikmat daripada pakai blender Pak. Jadi misalkan saya label misalkan di sini tiga gitu ya. Misalkan saya label di sini itu empat. Di sini saya label di sini adalah lima. Berarti kan ini udah kelarnya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Pasti ada teman-teman nanya nih. Kenapa tiga-nya gak di sini nih? Ya kan? Kenapa? Atau gak di sini ya kan? Dari satu, dua. Nah, ini kan ada satu swing naik sebenarnya. Kenapa gak di sini tiga-nya? Nah, kalau misalkan tiga-nya di sini. Pendek dong tiga-nya. Paling pendek. Ya kan? Satunya sebenarnya dari sini. Satu, dua, tiga, empat. Nah, lima gitu kan? Gak ideal. Nah, ini kalau mau dibedah sebenarnya bisa lagi nih. Misalkan kalau kita mau niat gitu ya. Kalau mau niat dibedah sampai kecil bisa lagi nih. Misalkan satu. Ya kan? Satu yang kurung bulat. Bisa. Misalkan dua. Kalau mau dibedah nih ya. Ke time frame yang lebih kecil. Ini kan kalau di daily gitu ya. Kalau mau dibedah ke empat jam misalkan. Nah, bisa aja gitu. Dapat pasti. Perhari aja, Pak. Langsung, Pak. Pak Budi sukanya langsung-langsung nih ya. Keluar masih langsung, Pak. Keluar uang masih lambat. Lima. Berarti di sini saya bisa label. Satu lah ya. Saya ya. Satu kan. Nah, abis itu dia turun nih. Membentuk A. Ini B. Ini C ya. Di sini saya bisa label. Dua ya. Nah, terus dia membentuk lagi nih ke atas. Bisa dong? Saya label di sini misalkan satu lagi. Ya kan? Terus di sini misalkan kita label-in dua. Bawah. Ya kan? Di sini kita labeling tiga. Kemudian di sini kita labeling empat. Ya, dan yang terakhir di sini kita labeling lima. Di sini berarti kan sudah kelar lima wave. Bisa saya labeling di sini adalah berapa? Tiga ya? Oke. Jadi sudah kelar nih. Wave satu, wave dua, wave tiga gitu ya. Nah, sekarang lagi di wave empat. Kita cek nih, wave empat. Kita tarik dari wave dua ke wave empat. Nah. Ini ada dua skenario, teman-teman. Jadi ini kan pas banget ya. Lagi-lagi ya, teman-teman ya. Ini pas banget di 61,8 nih. Dia ada pantulan gitu ya. Jadi ini bisa ada dua skenario, teman-teman. Ini kan kalau ngeliat, udah A, B, C kayak N ya. Ini bisa A. Ya kan? Terus ini bisa B. Naik ya kan dia. Terus ini dia bisa C gitu ya. Berarti skenario pertamanya adalah ini dia udah selesai nih. Membentuk wave empat. Kan tetapi, habis itu dari wave empat, terus kan dia ada, sekarang udah mulai naik nih. Iya kan? Udah mulai naik, dia membentuk wave satu. Dari wave lima gitu ya. Ini skenario yang pertama. Udah selesai wave empatnya, dia membentuk wave satu, nanti dua, tiga, empat, sampai akhirnya lima gitu ya. Nah tapi ada skenario kedua. Ada skenario kedua. Ini bukan wave empat. Tapi masih wave tapi masih wave A. wave A. Wave A. Nah jadi nanti ini, kenaikan ini, itu apa namanya, cuma jadi wave B. Bukan wave satu. Nah nanti berarti kalau skenario yang ini, akan ada wave turun lagi. Yaitu membentuk wave C. Ini skenario yang kedua. Kalau skenario yang pertama adalah ini wave empatnya udah selesai. Nah makanya, apa yang perlu diperhatikan adalah ini, level lowestnya ini. Selama dia bergerak naik, terus kemudian lowest dari wave empat atau wave A-nya ini, tidak di-break ke bawah, berarti di 2270, ya berarti dia masih on track sama skenario yang hitam. Begitu dia udah jebol ke bawah 2270, ya berarti dia udah membentuk yang skenario merah. Nah berapa yang merah? Bisa keberapa sih yang merah? tadi gampang aja, kita tinggal pakai ke Fibo Projection. Dari A panjang wave A, kita tarik misalkan wave B-nya ke sini. Orang lebih akan ke 1800-an nih si brace. Kalau kita pakai skenario yang merah. Dengan syarat level ini, level 2270 ini, dia tertembus. gitu untuk brace view-nya. Jadi, teman-teman yang mau, saya pun juga dua hari lalu lah, saya sempat masuk ke brace di 2610 waktu dia ARB, kemudian kemarin udah clear sih di 2750, kemarin dia masih sempat naik lagi ya, kalau nggak salah. Jadi, brace antap itu setipe lah, kurang lebih pergerakannya. Jadi, kalau teman-teman trader, trader gitu ya, bukan yang tipe swing lama atau investor gitu ya, antam dan brace masih oke banget karena dia apa, range-nya tuh sehari-hariannya tuh lumayan lumayan apa namanya, lumayan menarik lah buat trading harian. Gitu. teman-teman nih, saya mau kasih PR, jadi jangan sedih, saya kasih PR ya, buat, jadi sebenarnya bukan buat apa sih, tapi buat latihan aja teman-teman, coba teman-teman analisa chart BBRI, daily chart gitu ya, periodenya ini aja nih, ambil dari Juni sampai year to date 2021 gitu ya, jadi identifikasi, seperti yang tadi saya sampaikan, identifikasi trendnya dulu, kemudian wave-nya, buat Vivo analisis, sama buat trading plan-nya. Nah ini jangan lupa basic rules-nya, serta wave dan sub-wave-nya, dan mungkin, ya kalau mau dilihatin, mau dibantu cek, mungkin bisa apa, bisa email ke, sorry, bisa email ke email saya ini. itu sih dari saya, Pak Eko, Pak Dimas, ada yang mau ditanya lagi mungkin teman-teman? Ya, terima kasih Pak Faradi. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, terakhir untuk penutup sesi pagi ini dari teman-teman. Om Faradi, tanya dong. Ya, kalau wave 1 itu dimulai, kan kita punya garis MA ya, saya biasa pakai MA 30 sebagai garis cycle, artinya ketika cycle naik, uptrend itu dimulai ketika MA 30-nya ditembus gitu ya. Bisa nggak ya? Karena itu kan banyak harga bergerak di rentang MA tersebut. Kalau seandainya saya memulai setiap cycle, setiap wave 1 itu dimulai ketika garis cycle yang saya set up itu tertembus. MA 30 dalam hal ini, itu sebagai permulaan wave 1-nya. Atau ada rules tersendiri ya, kalau dikaitkan dengan MA, di mana cycle itu dimulai gitu. Wave 1-nya dimulai. Oke. Sebenarnya nggak ada rules begitu, Pak. Tapi kalau saya pribadi, sebenarnya lebih menyarankan, sebenarnya kalau Pak Adi punya waktu gitu ya, itu benar-benar dibedah dari time frame terbesar, misalnya dari monthly gitu ya. Jadi kita benar-benar tahu, the bottom-nya itu yang benar di mana sih gitu kan. Kemudian, baru masuk ke weekly dan time frame lebih kecil. Tapi kalau saya pribadi, uang saya trader kok, jadi saya sih nggak akan, saya berbeda hampir dari monthly, weekly. Saya pasti start dari daily aja. Dari daily pun paling time frame yang saya ambil adalah 1 tahun. Contoh kayak tadi, misalkan, udah, IISG Maret, saya jadikan sebagai dia bottom, sebagai dia lowest. Ya karena saya, lagi-lagi saya trader gitu. Saya nggak pernah hold barang, misalnya sampai 1 tahun, 6 bulan gitu ya. Paling lama paling 3 bulan, paling sebulan gitu kan. Jadi sebenarnya penentuan bottom itu, kalau saya pribadi, ya cari dari paling bottom-nya aja, Pak. Bapak mau pakai MA sebagai patokan, mungkin bisa. Tapi mungkin kalau dia nggak di bottom, dia mungkin bisa Bapak label sebagai, mungkin itu adalah partnya dari WF3 atau WF5 gitu kan mungkin. Jadi begitu harga break MA tersebut, ya berarti akan melanjutkan ke atas lagi gitu kan. Bisa aja, Pak, Adi sebenarnya. Oke, terima kasih, Om. Pak Eko, saya jawab sedikit dari ini ya, Pak. Dari chat, mungkin 1, 2 maksimal gitu ya. Om Arfi, WF5 lebih panjang dibanding WF3. Bisa, Om. Bisa. Bisa jauh lebih panjang. Tadi ada, sebenarnya ada satu materi, namanya extended wave. Itu bisa, dia lebih panjang dibanding WF3. Tapi perlu diingat yang penting, WF3 tidak paling pendek, Om Arfi. Jadi mau WF5 lebih panjang, atau WF1 lebih panjang, itu nggak apa-apa. Selama, pokoknya WF3 jangan jadi paling pendek gitu, Pak Arfi. BBKP, apa emang tadi bisa share. Oke. Itu aja sih paling baik. Nanti kalau charting, kita lanjut ke grup aja lah ya. Oke. Saya stop share kali ya. Jadi saya itu sih, Pak, Eko. Ya, oke. Baik. Terima kasih, Pak Faradi. Ini pembahasannya rasanya cukup menarik ya, paginya pertanyaannya banyak sekali selama acara. Itu salah satu indikasi sih, menarik atau enggak. Terima kasih banyak, Pak Faradi. Ini sudah sharing. Nah, untuk acara selanjutnya, kalau teman-teman ada masukan, tolong diisi...